Ternyata, Su Fang telah memikat salah satu Master Asura, dan Su Fang juga telah memikat Master Asura yang tersembunyi. Tuan muda Han Suo dengan mudah mengalahkan selusin Asura dan membunuh tiga dari mereka. Yang tidak disangka Su Fang adalah Tuan muda Han Suo tidak memerintahkan kapalnya untuk berangkat. Sebaliknya, dia secara pribadi memimpin majikannya untuk mencari, Chang Chi Huang. Tindakan Tuan muda Han Suo ini memberikan kesan yang baik pada Su Fang. Meskipun orang ini tidak berpengalaman, dia tidak meninggalkan bawahannya begitu saja. Karakternya tidak buruk, dan tindakannya telah memenangkan hati bawahannya. Chang Chi Huang, kamu tidak terluka. Tetua berjanggut itu terkejut melihat Chang Chi Huang, yang dirasuki oleh roh primordial keduanya, sama sekali tidak terluka. Chang Chi Huang, mengejeknya dengan dingin. Sepertinya kamu benar-benar menginginkan sesuatu terjadi padaku, bukan? Tuan muda Han Suo mengangguk. Itu bagus. Untungnya, Chang Chi Huang berhasil memikat Master Asura terkuat. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya besar. Saya tidak pernah menganiaya bawahan saya. Saat kami kembali, saya akan memberi imbalan yang sesuai. Chang Chi Huang dan mereka yang membunuh para Master Asura semuanya telah berkontribusi besar. Saya pasti akan menghadiahi mereka dengan mahal. Mata lelaki tua berjanggut itu bersinar karena cemburu dan benci. Sekarang dia tidak bisa membunuh Chang Chi Huang, dia harus waspada terhadap balas dendamnya. Chang Chi Huang juga telah diberi penghargaan dan dihargai oleh Tuan muda Han Suo. Tetua berjanggut itu sangat marah. Tuan muda Han Suo bertanya kepada Su Fang tentang hal itu. Su Fang berbohong bahwa dia telah menggunakan teknik gerakan untuk menghindari kejaran para Master Asura. Tuan muda Han Suo mencurigai sesuatu. Dia melambaikan tangannya dan membawa semua orang kembali ke kapal. Setelah kembali ke kapal, Tuan muda Han Suo menjadi curiga terhadap Su Fang. Dengan kekuatannya, samar-samar dia masih bisa merasakan kehadiran Master Asura yang tersembunyi di langit. Kalau tidak, jika dia bertindak secara pribadi, selusin Master Asura tidak akan menjadi masalah. Selain itu, pertarungan antara roh darah abadi dan Asura terlalu keras. Bagaimana mungkin Tuan muda Han Suo tidak merasakannya? Meskipun dia tidak mengeluarkan apapun dari mulut Su Fang, Frost Moon Realm Lord masih curiga pada Su Fang. Dalam perjalanan berikutnya, dia berulang kali menggunakan kekuatan penginderaannya untuk memata matai kamar Chang Chi Huang. Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Penguasa alam agung yang dulunya tidak dapat dijangkau tidak lagi dianggap apapun baginya sekarang. Setelah sekitar seratus tahun, kapal harta karun itu akhirnya tiba di titik pertemuan dengan Tuan muda Wen Tian. Itu bukan di alam dunia ilahi, tapi di kehampaan. Seekor ikan yang sangat besar mengambang di kehampaan. Ikan ini tampak seperti King Yu setelah dia berubah menjadi kun. Panjangnya seratus ribu mil. Tentu saja, itu bukanlah ikan yang besar. Itu adalah tipe kun. Di punggung jayan Leviathan, terdapat benua material yang lebarnya puluhan ribu mil. Hutan, pegunungan, istana, pavilion, dan burung berkeliaran. Itu adalah dunia yang bergerak. Namun, rana seluler ini jauh lebih mengesankan daripada yang diperoleh Tuan muda Tian Wu dan Su Fang dari Ji Wu Ji. Tuan muda Wen Tian berasal dari klan pencari surga, salah satu dari seratus ras dewa kuno teratas. Dia tidak hanya terlahir sebagai bangsawan, dia juga seorang jenius yang tiada taranya dalam daftar emas kekacauan primordial. Anda harus berhati-hati. Jangan menyinggung perasaan orang-orang di sekitar Tuan muda Wen Tian. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Melihat jayan Leviathan dari jauh, Tuan muda Han Suo menyingkirkan kapal harta karun itu dan memperingatkan bawahannya serta orang-orang di sekitarnya. Setelah memasuki benua material di punggung jayan Leviathan, Tuan muda Han Suo dan bawahannya menetap di puncak gunung kecil. Su Fang dan bawahannya semuanya diberi tempat tinggal di gua. Setelah Su Fang memasuki kediaman gua, dia segera menutup pintu untuk bercocok tanam. Dia tidak lagi peduli dengan dunia luar. Setelah menunggu selama seratus tahun, ekor raksasa Leviathan bergoyang dan menghilang ke dalam kehampaan dengan benua material di punggungnya. Su Fang memasuki kondisi kultivasi di gua waktu dan melupakan perjalanan waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui, roh primordial kedua Su Fang memancarkan sebuah pemikiran. Tubuh utama, kita hampir sampai. Tuan muda Han Suo mengundang Anda ke sini. Tiba begitu cepat. Su Fang menghitung dengan jarinya. Dia telah berkultivasi di gua tempat tinggalnya selama hampir 3.000 tahun. Waktu benar-benar cepat. Setelah sekian lama mengasingkan diri, tingkat kultivasi Su Fang belum mencapai puncak surga keempat dari alam dewa tertinggi. Namun, peningkatannya tidak sedikit. Hal ini terutama disebabkan oleh cermin suci asal kekacauan yang menyempurnakan mutiara asal kekacauan Jifeng. Di dunia Raja Pelangi Emas, bawahan Su Fang dan orang-orang Klansu telah mulai membangun kota, ruang alkimia, dan ruang pemurnian senjata. Mereka sudah mandiri. Bawahannya, termasuk Big Goblin, juga meningkat sedikit. Namun, masih ada masalah fatal yang belum bisa diselesaikan. Karena perubahan di langit dan bumi, ketika bawahannya mencoba menerobos ke alam berikutnya, sangat sulit bagi mereka untuk menarik kesengsaraan ilahi kekacauan. Su Fang berencana menunggu sampai mereka mencapai alam dan membiarkan bawahannya mencoba lagi. Menghitung waktu, Su Wan Zen seharusnya sudah bisa lepas dari belenggunya sekarang. Namun, tidak ada kabar darinya. Saya akhirnya pergi ke Yuan Tiamong. Saya ingin tahu apakah Su Wan Sin telah tiba. Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Roh primordial kedua Chang Cihuang meninggalkan kediaman gua dan pergi menemui Tuan Muda Han Suo. Ternyata Tuan Muda Wen Tian kedatangan banyak tamu dan ingin mengadakan pertemuan para jenius. Tuan Muda Han Suo adalah salah satu bawahan Tuan Muda Wen Tian dan karenanya mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Dia bahkan bisa membawa lima orang bersamanya. Karena jasa baik Chang Cihuang dalam pertempuran melawan Asura, Tuan Muda Han Suo memberinya kesempatan ini. Selain Su Fang, ada juga Rilem Lord Han Suo, tetua berjanggut, dan dua dewa tertinggi lainnya. Pergi ke pertemuan para jenius. Su Fang mendengar ini dari tubuh Chang Cihuang dan merasa tertekan. Namun, karena segalanya telah berkembang hingga titik ini, dia tidak punya pilihan selain membiarkan roh primordial kedua terus mengendalikan Chang Cihuang. Ketika mereka sampai di pintu masuk Yuan Tiamong, mereka bisa pergi begitu saja. Tamu-tamu Tuan Muda Wen Tian semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya dari berbagai dunia. Ada lebih dari seratus orang dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius dari dunia ilahi. Sebagai bawahan Tuan Muda Han Suo, Chang Cihuang tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki istana tempat pertemuan itu diadakan. Dia hanya bisa melihat dari luar. Dengan bantuan mata Chang Cihuang, Su Fang melihat setiap orang jenius ini. Meski mereka tidak sebaik Ji Woo Ji, dibandingkan dengan para jenius di Azuredong Starfield, entah itu bakat atau kekuatan kultivasi, mereka jauh lebih baik. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka adalah mulia dan luar biasa. Su Fang menggunakan kemampuan alam kesempurnaannya yang hebat untuk menguping percakapan antara para jenius yang tiada taraf ini. Dia belajar banyak tentang Yuan Tiamong. Para jenius tak tertandingi yang berasal dari pengaruh berbagai dunia dan ras dewa ini semuanya memiliki pemahaman tentang istana surgawi primordius yang tidak dapat dibandingkan dengan Chang Cihuang. Yuan Tiamong bukanlah istana besar seperti yang dibayangkan Su Fang. Itu adalah dunia ilahi yang luas. Yuan Tiamong dibagi menjadi empat wilayah, alam surga, alam bumi, alam hitam, dan alam kuning. Daerah yang berbeda memiliki lingkungan budidaya, sumber daya, dan status yang berbeda. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Yuan Tiamong bukan hanya para jenius yang tiada tarannya di peringkat emas kekacauan purba, tetapi juga anak-anak ilahi dari berbagai bidang bintang. Entah itu peringkat emas kekacauan purba atau anak ilahi dari berbagai bidang bintang, mereka harus menjalani ujian sebelum memasuki Yuan Tiamong untuk menentukan di wilayah mana mereka akan ditugaskan. Para jenius yang bisa masuk ke Yuan Tiamong ini berhak membawa keluarga dan teman-temannya ke dalam Yuan Tiamong. Namun, jumlah orang yang bisa masuk ke Yuan Tiamong bergantung pada hasil mereka. Dari percakapan antara para jenius ini, Su Fang mengetahui bahwa beberapa klan ras dewa kuno, terutama klan yang mulia penguasa yang mendirikan Yuan Tiamong, dapat langsung tinggal di Yuan Tiamong tanpa batasan apapun. Yuan Tiamong bukan hanya tanah suci budidaya bagi para jenius yang tiada tarannya, tetapi juga tempat perlindungan selama kiamat. Hanya klan ras dewa tertinggi yang dapat menikmati hak istimewa tersebut. Kekuatan akan selalu menjadi hal terpenting. Di dalam tubuh Chang Cihuang, Su Fang mendengar berita ini dan memikirkan keluarga, teman, dan bawahannya di dunia luar dan dunia batin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dengan kekuatan, seseorang secara alami dapat menikmati hak istimewa tersebut. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Semuanya, ku dengar banyak jenius tak tertandingi datang dari dunia dewa kuno baru-baru ini. Setiap orang harus berhati-hati. Jika kita kalah dari mereka di Yuan Tiamong, kita akan kehilangan muka. Ketika seseorang menyebut para jenius di dunia dewa kuno, semangat Su Fang bangkit dan dia menajamkan telinganya, takut dia akan melewatkan satu katapun. Jadi bagaimana jika itu adalah dunia dewa kuno? Mereka hanyalah sekelompok sampah yang mengandalkan sumber daya. Ketika mereka memasuki Yuan Tiamong, Tuan Muda ini akan memberi mereka pelajaran. Seseorang berkata dengan keras, sangat tidak puas dengan para jenius di dunia dewa kuno. Sebagian besar kekuatan dan klan dewa yang dimiliki oleh para jenius tak tertandingi ini terkait erat dengan dunia dewa kuno. Mereka adalah cabang dari klan dewa dunia dewa kuno atau pasukan bawahan. Karena klan dewa dunia dewa kuno lebih kuat daripada delapan kekuatan dunia dewa, para jenius tak tertandingi ini secara alami tidak puas dengan para jenius dari dunia dewa kuno. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Kudengar masih banyak orang jenius yang tiada tarannya di dunia dewa kuno. Itu benar. Tuan Muda ini mendengar bahwa belum lama ini, ada seorang jenius tak tertandingi dari klan dewa finiks kuno, finiks suansin. Bakatnya menantang surga, dan kecantikannya tak tertandingi. Sulit untuk menemukan kecantikan seperti itu di dunia semesta. Seseorang sebenarnya menyebut suansin. Saya mendengar bahwa finiks suansin ini tidak hanya memiliki bakat dalam kultivasi dan kecantikan tiada taraf, tapi dia juga sedingin es. Dia tidak memandang para jenius tak tertandingi di dunia dewa kuno. Jika kita bisa menganggapnya sebagai-sebagai mitra kultivasi, itu akan menjadi kehormatan besar bagi dunia dewa kita. Para jenius tertawa terbahak-bahak, dan suasana menjadi sembrono. Finiks suansin, dia akan menjadi wanitaku, Yin Buji. Suara yang mendominasi terdengar. Kemudian, sesosok tubuh terbang melintasi langit dan mendarat di depan aula utama. Dia melangkah ke aula tempat pertemuan itu diadakan. Di dalam dan di luar aula utama, tiba-tiba terjadi keheningan. Orang ini tampaknya berusia dua puluhan. Dia tinggi dan kuat, dan wajahnya kasar. 2.132 Setiap orang yang tidak mengenal orang ini tercengang dengan penampilannya. Orang aneh seperti itu terlalu mengejutkan. Mereka yang mengetahui atau pernah mendengar nama Yin Buji semuanya memiliki ekspresi ketakutan dan ketakutan di wajah mereka. Of. Akhirnya, seseorang di aula tidak bisa menahan tawa. Itu bukanlah para jenius yang tiada taranya, itu adalah dewa muda di antara para pengikut para jenius itu. Tuan muda Han Suo. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata semua orang tertuju pada Tuan muda Han Suo. Ekspresi Tuan muda Wen Tian berubah saat dia berteriak. Han Suo, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan muda Yin. Tuan muda Han Suo akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dan segera berlutut. Aku pantas mati, maafkan aku. Menurutmu aku tidak layak menjadi jenius dari dunia dewa kuno, Phoenix Swan Sin. Yin Buji bertanya. Saya tidak akan berani. Ki 8 CBSP. Yin Buji melanjutkan, atau mungkin, menurutmu aku sangat lucu. Tuan muda Han Suo melakukan koutou berulang kali. Saya tidak akan berani, saya pantas mati. Tuan muda Yin, mohon maafkan anak saya atas ketidaktahuannya. Rilem Lord Han Suo juga berlutut di depan Yin Buji. Dia adalah ayah dari Rilem Lord dan Tuan muda Han Suo, jadi dia secara alami memiliki hak untuk berada di aula. Dia tidak menyangka Tuan muda Han Suo akan melakukan kesalahan besar dan tidak punya pilihan selain berdiri. Tuan muda Han Suo tidak mengenal Yin Buji, tetapi Tuan alam Han Suo mengenalnya. Pemuda bernama Yin Buji ini adalah eksistensi yang menakutkan. Basis budidaya Yin Buji telah mencapai puncak alam surga ketiga dari dewa tertinggi. Selain itu, ia mengembangkan dao agung Yin dan Yang yang telah diwariskan sejak zaman kuno di keluarganya. Dia sangat kuat dan memiliki catatan mengejutkan dalam membunuh Rilem Lord. Meskipun seorang jenius yang tiada taranya sangat langka di dunia ilahi, bukan berarti mereka tidak ada. Bakat kultivasi Yin Buji mungkin tidak seberapa, namun klan Shen yang ia ikuti sangatlah luar biasa. Di antara klan Shen yang tak terhitung jumlahnya di dunia segudang, termasuk dunia dewa kuno, klan Yin berada di peringkat seratus teratas. Yin Buji telah melakukan beberapa kesalahan dalam kultivasinya, menyebabkan Yin dan Yang menjadi tidak seimbang. Inilah sebabnya dia berpenampilan sebagai laki-laki tetapi berkepribadian seorang wanita. Meskipun nama Yin Buji adalah Buji, dia memiliki banyak pantangan. Tabu terbesarnya adalah penampilannya. Tuan muda Han Suo sebenarnya tertawa di depan semua orang. Bukankah dia sedang mencari kematian? Suara mendesing. Yin Buji mengulurkan tangan dan meraih Tuan muda Han Suo, menariknya ke depannya. Kekuatan Yin dan Yang yang menakjubkan mengelilingi Tuan muda Han Suo, mencegahnya bergerak. Lepaskan aku, Tuan muda Yin. Frost Start Realmler hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat putranya jatuh ke tangan Yin Buji. Namun, dia tidak berani bergerak dan hanya bisa memohon belas kasihan dengan lantang. Yin Buji mengulurkan tangan dan mencubit wajah bangsawan muda Han Suo. Dia tertawa dan berkata, kamu terlihat cukup lembut dan lembut. Baiklah, aku akan mengampuni nyawamu. Semua orang merasa seolah-olah tangan Yin Buji sedang membelai wajah mereka. Mereka semua langsung merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seluruh tubuh Tuan muda Han Suo terasa seperti terbungkus es, tapi dia tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya. Dengan gemetar, dia berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan muda. Tuan muda ini tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi saya juga akan memberimu keberuntungan dan menjadikanmu sebagai selirku. Jika kamu melayani Tuan muda ini dengan baik, Tuan muda ini akan menjamin keuntungan bagimu. Tangan Yin Buji meluncur dari wajah Tuan muda Han Suo ke dadanya. Tuan muda Han Suo sangat ketakutan. Tuan muda Wen Tian, selamatkan aku. Tuan muda Wen Tian, yang duduk di kursi utama, berkata dengan acuh tak acuh, karena Tuan muda Yin menyukai Anda, itu adalah kekayaan tertinggi Anda. Mengapa saya menghalangi Anda? Tuan muda Han Suo adalah pengikut Tuan muda Wen Tian, namun di mata Tuan muda ini, dia tidak berbeda dengan seekor semut. Mengapa Tuan muda Wen Tian menyinggung Yin Buji karena seekor semut? Tuan muda Han Suo benar-benar putus asa. Di luar istana, demi pertemuan ini, formasi susunan di sekitar istana telah dihilangkan. Dari luar, orang bisa melihat segala sesuatu di dalamnya. Ketika semua orang melihat Tuan muda Han Suo telah membawa bencana karena dia tidak bisa menahan tawanya, mereka semua gemetar. Tentu saja, ada juga yang bergembira atas kemalangannya. Di antara para ahli yang dibawa oleh Tuan muda Han Suo, tetua berjanggut dan dua ahli lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik dan menyusut ke belakang kerumunan. Su Fang, yang berada di dalam tubuh Chang Chihuang, melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan cemberut. Tuan muda Yin, jangan melangkah terlalu jauh. Rilem Lord Han Suo meraung marah. Saat ini, dia sudah kehilangan akal sehatnya dan menerkam ke arah Yin Buji. Bagaimanapun, dia adalah rilem Lord dari sebuah dunia besar. Karena dia memiliki kesempatan untuk memasuki Yuan Tiangong, dia telah menyerahkan segalanya untuk mengikuti Tuan muda Han Suo. Sekarang putranya telah jatuh ke dalam cengkeraman jahat Yin Buji dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, bagaimana rilem Lord Han Suo bisa bertahan. Kamu mendekati kematian. Yin Buji berteriak dengan dominan. Salah satu matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah ada matahari surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Namun, matanya yang lain dipenuhi dengan rasa dingin putih yang menakutkan yang memadat menjadi bulan yang cerah. Dua suan guang muncul dari mata Yin Buji, terjalin satu sama lain dan meledak dengan semacam kekuatan ilahi Yin dan Yang yang bergantian antara siang dan malam, serta dingin dan panas yang bergantian. Itu mendarat di tubuh rilem Lord Han Suo. Budidaya rilem Lord Han Suo berada di surga kedelapan dari alam dewa tertinggi. Selain itu, dia mengolah Grid Dao of Ice, jadi kekuatannya luar biasa. Dia memiliki kekuatan untuk melawan dewa tertinggi surga ke-9. Namun, di bawah kekuatan ilahi Yin dan Yang Yin Buji, Dao besar es miliknya runtuh lapis demi lapis bahkan sebelum dia bisa melepaskannya. Bidang auranya juga hancur saat dia didorong mundur ratusan meter. Dia akhirnya berhenti setelah menabrak pilar di aula utama dan mengeluarkan setegup darah. Kultivasi Yin Buji hanya berada di surga ketiga alam dewa tertinggi. Rilem Lord Han Suo, rilem Lord dari dunia besar, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kekuatan ilahi Yin dan Yang sangat menakutkan. Baik di dalam maupun di luar aula utama, apakah itu para jenius yang tiada taranya atau para ahli di bawah komando mereka, semuanya terkejut. Rilem Lord Han Suo meraung lagi dan menerkam ke arah Yin Buji lagi. Yin Buji mengungkapkan niat membunuh. Dia melepaskan Tuan Muda Han Suo dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, sekali lagi menggunakan kekuatan ilahi Yin dan Yang. Itu berbeda dengan kekuatan ilahi yang bergantian antara siang dan malam, serta dingin dan panas yang bergantian. Setelah segel ini terbentuk, segala sesuatu di sekitarnya segera jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Waktu, ruang, dan segalanya berhenti. Tubuh Rilem Lord Han Suo sepertinya tersegel dalam es saat dia terdiam. Sesaat kemudian, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah dari keadaan sangat hening menjadi keadaan bergerak yang intens. Siang dan malam, dingin dan panas, semuanya milik Dao Yin dan Yang. Gerakan dan keheningan juga disebabkan oleh dingin dan panasnya Yin dan Yang yang bergantian. Kekuatan ilahi Yin dan Yang dari Yin Buji mencakup segala sesuatu di dunia. Itu melebihi semua Tau besar lainnya dan kekuatan ilahinya sangat mengejutkan. Kekuatan ilahi Yin dan Yang yang berubah dari keheningan menjadi gerakan melepaskan kekuatan mengerikan yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Bidang aura dan tubuh Dewa Rilem Lord Han Suo bergetar hebat sebelum hancur lapis demi lapis. Ayah! Tuan Muda Han Suo berteriak putus asa. Mata Rilem Lord Han Suo juga dipenuhi dengan keputus asaan. Tiba-tiba, aura pembunuh yang sangat mengejutkan menyapu Yin Buji dari luar aula utama seperti gelombang pasang. Yin Buji merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia hampir kehilangan kendali atas roh primordialnya. Tubuhnya mundur dengan cepat saat pukulan fatal yang dia tujukan pada Rilem Lord Han Suo menghilang ke dalam ketiadaan. Rilem Lord Han Suo baru saja berjalan di ambang kematian. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melihat ke luar aula utama dengan kaget. Dia tidak mengerti siapa yang akan datang menyelamatkannya. Seorang pria parubaya berwajah hitam masuk ke aula utama dengan seorang pria berjubah merah di belakangnya. Pria parubaya berwajah hitam hanya berada di surga ketiga alam dewa tertinggi. Pria berjubah merah di belakangnya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Dia tampak ganas seperti monyet dan auranya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia seperti dewa kematian yang turun. Siapapun yang melihatnya akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ubah Cihuang Rilem Lord Han Suo dan Tuan Muda Han Suo memandang pria parubaya berwajah hitam itu dengan tidak percaya. Pria parubaya berwajah hitam itu secara alami adalah Chang Cihuang yang dikendalikan oleh roh primordial kedua Su Fang. Pria berjubah merah adalah roh darah abadi yang telah digabungkan dengan roh primordial monyet iblis. Yin Buji meraung siapa kamu? Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Suara dingin roh primordial kedua Chang Cihuang keluar dari mulut Chang Cihuang. Saya hanya seorang budak di bawah Tuan Muda Han Suo. Karena Tuan Muda Han Suo dipermalukan sebagai bawahannya tentu saja saya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Yin Buji memandang roh darah abadi di belakang Chang Cihuang dengan ketakutan di matanya. Dia kemudian dengan dingin berteriak, budak rendahan, beraninya kamu begitu sombong di hadapanku. Begitu dia selesai berbicara, Yin Buji dengan cepat membentuk segel. Pada saat ini, kekuatan roh primordial yang besar namun kosong meledak dari mata Chang Cihuang. Benda itu menabrak pertahanan lubang dewa Yin Buji seperti gelombang pasang. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki roh primordial yang begitu kuat? Ekspresi Yin Buji berubah drastis. Pertahanan celah ilahi miliknya hampir hancur. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menggunakan kekuatan sucinya? Serangan roh primordial kedua hanya dimaksudkan untuk mengintimidasi dirinya. Itu tidak dimaksudkan untuk membunuhnya. Yin Buji cukup beruntung bisa lolos dari kematian. Namun, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bahkan alas bedaknya yang tebal pun tidak mampu menutupinya. Banyak orang jenius yang tiada taranya diaulah semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada ahli yang tiada taranya muncul di pertemuan ini. Adapun Rilem Lord Hansuo dan Tuan Muda Hansuo, mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka Chang Chihuang menjadi ahli yang begitu kuat. Mereka juga tidak menyangka dia akan datang menyelamatkan mereka pada saat kritis seperti ini. Yin Buji tidak berani bertindak gegabuh lagi. Namun, dia tetap sombong dan sombong. Dari mana asalmu? Tahukah kamu apa konsekuensi melawan suku Yin yang tak tertandingi? Suku Yin. Chang Chihuang tersenyum tipis dengan sedikit rasa jijik. Dia menatap Yin Buji dengan dingin. Roh primordial kedua berkata, monster yang tidak terlihat seperti pria atau wanita. Kamu keluar untuk menakut-nakuti orang dan bahkan tidak membiarkan orang lain tertawa. Lelucon yang luar biasa. Anda bahkan berani membuat desain pada Huang Suansin. Menjijikan sekali. Anda. Yin Buji sangat marah. Wajahnya berkerut dan alas bedak di wajahnya terjatuh. Semua orang di aula tidak bisa menahan tawa. Namun, mereka hanya bisa menahannya. Mereka tidak ingin menimbulkan kemarahan Yin Buji. Saat Yin Buji hendak menyerang, roh darah abadi mengeluarkan raungan yang keras. Aura pembunuh yang kuat memenuhi aula. Yin Buji benar-benar menyerah pada gagasan menyerang. Tuan muda Wen Tian dan para jenius lainnya juga tidak membela Yin Buji. Tuan alam, Tuan muda Han Suo, ayo pergi. 2.133. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuanku. Saat mereka kembali ke kediaman mereka, Rilem Lord dan Tuan muda Han Suo berlutut pada saat yang sama. Mata Tuan muda Han Suo dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chang Chi Huang, yang tidak terlalu menonjol di alam Han Suo, akan memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Roh primordial kedua Su Fang berkata dengan dingin, Bangkitlah. Jika kamu meninggalkanku pada hari ketika kita bertemu dengan ahli klan Dewa Asura, aku tidak akan menyelamatkanmu kali ini. Konsekuensi hari ini hanyalah benih dari benih kemarin. Tuan muda Han Suo akhirnya mengerti dan bersuka cita dalam hati. Ada alasan lain mengapa Su Fang ikut campur. Dia sangat tidak senang dengan sifat tidak manusia wiyin buji. Monster seperti itu berani menghujat Suan Sin. Bagaimana Su Fang bisa merasa senang dengan hal itu? Saya dapat memperkirakan bahwa dengan kepribadian yin buji yang menyimpang, dia pasti akan membalas dendam. Dia pasti telah menghubungi ahli klannya dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kemana Anda harus pergi? Roh primordial kedua Su Fang bertanya. Rilem Lord tersenyum tak berdaya. Kemana mereka bisa pergi sekarang? Mereka telah menyinggung yin buji, yang berarti Tuan muda Wen Tian telah meninggalkan mereka. Lupakan memasuki Yuan Tiamong, mereka bahkan tidak akan bisa menemukan tempat tinggal di masa depan. Karena tawa Tuan muda Han Suo, mereka jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah tragedi kaum lemah. Penguasa alam dari alam besar dapat dianggap sebagai penguasa suatu wilayah, tetapi di mata klan dewa kuno dan murid dari kekuatan yang kuat, dia bukanlah siapa-siapa. Yang lemah akan selalu diintimidasi dan dibantai. Ini adalah hukum alam, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Rilem Lord awalnya berpikir untuk bergabung dengan Su Fang, tetapi setelah melihat roh darah abadi, dia menduga bahwa Chang Chi Huang adalah seorang kultifator jahat dan menyerah pada gagasan itu. Su Fang bisa melihat pikiran Rilem Lord, tapi dia tidak memaksanya. Roh primordial kedua Su Fang berkata, saya dapat membawa Anda keluar dari sini. Adapun rencana masa depan Anda, Anda dapat memutuskannya setelah kami pergi. Ayo pergi, jika kita tidak pergi sekarang, ahli yang dihubungi Yin Buji akan segera datang. Karena ketakutannya terhadap kekuatan Su Fang, ketika mereka pergi, bangsawan muda Wentian tidak menghentikan mereka, membiarkan Su Fang dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Kali ini, Tuhan muda Han Suo membawa seratus orang bersamanya. Mereka semua mengira bisa naik ke surga bersamanya, namun siapa sangka kali ini bencana akan menimpa mereka. Hanya lima dari sepuluh paragon ketuhanan Tuhan muda Han Suo yang tersisa bersamanya. Tetua berjanggut dan yang lainnya tetap tinggal. Dengan tingkat kekuatan gadli paragon mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukan pendukung baru. Mereka dengan cepat meninggalkan zat itu di punggung Giant Leviathan. Saat mereka hendak berpisah, cahaya ilahi Chang Chihuang, yang telah dirasuki oleh roh primordial kedua, tiba-tiba berubah. Kamu telah memprovokasi suku yin tertinggi dan menyinggung Tuhan muda Buji. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri begitu saja? Suara tua yang acu-ta'acu dan mendominasi terdengar dari kehampaan. Pada saat berikutnya, aura yang mendominasi dan sangat menakutkan tiba-tiba turun, menyelimuti Chang Chihuang dan anggota alam ilahi Frosmun. Kemudian, semacam kekuatan surgawi yang bergantian yin dan yang menghantam tubuh Chang Chihuang dengan kekuatan yang menghancurkan. Tingkat kultivasi Chang Chihuang hanya berada di tingkat surga ketiga dari paragon ilahi, namun ahli yang telah menggunakan kekuatan ilahi yin dan yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada alam kaisar dewa dan bahkan telah mencapai tingkat penguasa area. Tubuh dewa Chang Chihuang tidak dapat menahan tekanan dan hancur menjadi kabut berdarah. Sesosok terbang keluar dari tubuh dewa Chang Chihuang yang hancur. Itu adalah tubuh asli Sufang. Kau benar-benar kesurupan. Bahkan seranganku pun tidak bisa membunuhmu. Sosok seorang lelaki tua muncul dari kehampaan. Penampilan lelaki tua ini biasa saja. Dia memiliki sepasang mata, satu hitam dan satu putih. Ada juga bekas luka surgawi yin yang hitam dan putih di antara alisnya. Auranya kosong, membuat Sufang sulit merasakan kekuatannya. Kekuatan seorang penguasa wilayah sungguh tak tertandingi. Sufang terkejut. Dia dengan paksa menekan semburan darah yang naik ke tenggorokannya. Dia juga telah terpengaruh oleh kekuatan ilahi dari tetua suku yin ketika dia berada di tubuh Chang Chihuang. Untungnya, pakaian pelindung naga leluhur telah melepaskan pertahanan tepat waktu dan memblokir serangan tetua itu. Saat tingkat budidaya Sufang terus meningkat, kemampuan pakaian pelindung naga leluhur yang telah disegel oleh Mo Tiamong juga terbuka. Pertahanannya juga menjadi semakin mengejutkan. Bahkan setelah memblokir serangan kuat dari seorang penguasa area, Sufang hanya mengalami luka ringan. Bunuh dia, aku ingin dia menyesal dilahirkan. Yin Buji terbang keluar dari dunia material di punggung kun raksasa, mengertakan gigi saat dia meraung. Tuan Muda Wen Tian dan para jenius tak tertandingi lainnya mengikuti di belakang Yin Buji. Saya tidak peduli siapa anda. Karena Tuan Muda Buji ingin anda mati, maka anda harus mati. Kata sesepuh suku Yin dengan anggun. Dia seperti penguasa tertinggi yang mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Sufang. Dalam sekejap, kekuatan ilahi Yin dan Yang yang menakutkan menyelimuti tubuh Sufang dan hendak menghancurkan Sufang menjadi bubuk. Tiba-tiba, suan guang emas tiba-tiba muncul di kehampaan di atas Sufang dan jatuh seperti air terjun. Itu berubah menjadi daftar emas dan memancarkan kekuatan ilahi tertinggi yang menghancurkan kekuatan ilahi Yin dan Yang dari Tetua Suku Yin dan langsung menghilang. Itu adalah daftar emas esensi caotik. Sekarang Sufang menghadapi penindasan dari penguasa area, daftar emas esensi caotik secara otomatis muncul dan melepaskan kekuatan ilahi yang melindungi. Daftar emas esensi caotik. Cahaya ilahi dari tetua suku Yin langsung berubah. Matanya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan saat dia melihat daftar emas esensi caotik. Yin Buji, Tuan Muda Wen Tian, dan para jenius tak tertandingi lainnya semuanya terkejut dan terkejut. Penguasa alam Han Suo, Tuan Muda Han Suo, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah mengira bahwa Chang Chi Huang akan dirasuki oleh seorang jenius yang tiada taranya dalam daftar emas esensi caotik. Sufang mencibir, hidup dan matiku ada dalam kendaliku. Yin Buji, monster yang bukan Yin atau Yang, juga ingin mengendalikan hidup dan matiku. Yin Buji sangat marah, fondasi wajahnya rontok seperti lapisan salju. Tuan Muda Wen Tian berteriak dengan nada mendominasi, jadi bagaimana jika Anda termasuk dalam daftar emas esensi caotik? Saya dan sebagian besar orang jenius lainnya di sini juga merupakan orang jenius yang tiada taranya dalam daftar emas esensi caotik. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda menjadi begitu sombong? Para jenius tak tertandingi lainnya juga mencibir dengan jijik. Dari segi status, mereka semua berasal dari seratus kekuatan teratas dan klan ilahi kuno. Status mereka mulia dan tak tertandingi. Dalam hal bakat kultifasi, para jenius ini semuanya dipelihara dengan cermat oleh berbagai kekuatan dan klan ilahi. Siapa di antara mereka yang tidak berbakat? Di antara mereka, ada banyak orang yang masuk dalam daftar emas esensi caotik. Tetua Sukuyin berkata dengan muram, karena kamu termasuk dalam daftar emas esensi caotik, kamu seharusnya bukan siapa-siapa. Sebutkan namamu. Siapa pelindungmu? Minta dia keluar. Sukuyin adalah klan ilahi kuno di dunia ilahi. Dari segi kekuatan, mereka jauh lebih kuat daripada orang meskipun ahli Sukuyin ini mewaspadai daftar emas esensi caotik, dia masih sangat sombong. Jika pelindung Sufang adalah ahli overgod biasa, dengan kekuatan Sukuyin, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Sufang hari ini, mereka tetap akan memberi pelajaran pada Sufang. Sufang berkata, namaku Sufang. Pelindungku sebelumnya adalah Chang Yanhai, Mo Tiamong, dan Seng Wuji. Sufang, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Chang Yanhai, Mo Tiamong, dan Seng Wuji, ketiga raja ini, adalah pelindungnya. Orang ini jelas bukan orang biasa. Huff, meskipun ketiganya adalah ahli yang tiada taranya, mereka tidak menonjol di antara banyak pelindung di daftar emas esensi caotik. Dengan ketiga pelindung ini, orang ini tidak berhak bersikap sombong di depan Tuan Mudayin. Sebelum Sufang selesai berbicara, para jenius mulai berdiskusi. Beberapa terkejut, sementara yang lain mendengus dengan nada menghina. Tetua Sukuyin berteriak, minta Chang Yanhai untuk keluar. Saya ingin bertanya kepadanya bagaimana orang yang ceroboh dan sombong seperti Anda bisa masuk dalam daftar emas esensi caotik. Sukuyin sangat mendominasi. Tetua Sukuyin ini hanyalah seorang ahli penguasa area, namun dia berani memandang rendah Chang Yanhai, seorang ahli overgod yang tiada taranya. Adapun Mo Tiangong dan Seng Wuji, tetua Sukuyin langsung mengabaikan mereka. Chang Yanhai, Mo Tiangong, dan Seng Wuji adalah pelindungku sebelumnya. Sekarang, aku punya orang tambahan bernama Kaisar Sang Kiyu. Aku khawatir akan sulit bagiku untuk mengundang Kaisar Sang Kiyu. Mengapa kamu tidak mengundang dia secara pribadi? Sudut mulut Su Fang melengkung membentuk senyuman mengejek. Kaisar Sang Kiyu. Tubuh sesepuh Sukuyin bergetar. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang tak tertandingi saat dia memandang Su Fang. Kesombongan di matanya telah hilang sama sekali. Yin Buji, Tuan Muda Tianwen, dan yang lainnya juga terkejut saat mereka memandang Su Fang dengan tidak percaya. Di berbagai dunia, Kaisar Sang Kiyu adalah eksistensi tertinggi, sama seperti Dao Surgawi. Ada lebih dari seribu jenius tak tertandingi dalam daftar emas esensi caotik, tetapi di banyak sekali dunia, tidak termasuk dunia dewa kuno, berapa banyak Kaisar Sang Kiyu yang ada di sana. Oleh karena itu, sangat sedikit Kaisar Sang Kiyu yang akan menjadi pelindung Dao, kecuali para jenius terbaik yang menjadi fokus perhatian. Sebagian besar jenius daftar emas esensi caotik biasa dilindungi oleh para ahli seperti Chang Yan Hai. Ki 8 ZBSP. Pelindung Dao Su Fang sebenarnya adalah Kaisar Sang Kiyu. Dari sini terlihat bahwa Su Fang adalah seorang jenius yang tiada taraf. Yang lebih konyol lagi adalah Tetua Sukuyin sebenarnya ingin Kaisar Sang Kiyu keluar dan menemuinya. Tidak peduli seberapa kuat suku Yin, mereka tidak punya hak untuk bersikap sombong di depan Kaisar Sang Kiyu. Orang ini bernama Su Fang. Ah, aku ingat sekarang. Dia mengalahkan rakyat Ji sendirian dan menyebarkan wabah di antara rakyat Ji. Dia bahkan membunuh Ji Feng, Ji Feng, dan ahli Ji Peppel lainnya. Jenius itu memang Su Fang. Itu sebenarnya dia. Seseorang akhirnya mengingat identitas Su Fang dan berseru dengan keras. Banyak orang jenius yang secara tidak sadar mundur ke kejauhan. Yin Buji mendengus dingin, jadi itu adalah seekor semut yang muncul dari dunia hebat di mana orang Ji menyebabkan masalah. Suku Yin saya bukanlah suku Ji. Saya tidak akan membiarkan Anda menjadi sombong di depan Tuan Muda ini. Jika bukan karena Kaisar Sang Kiyu yang melindungi Anda, Tuan Muda ini pasti akan menekan Anda. Tuan Muda Buji, berhati-hatilah dengan perkataanmu. Tetua suku Yin memperingatkan Yin Buji menggunakan Yuan Spirit miliknya. Metode kejam Su Fang membuat tetua suku Yin waspada. Terlebih lagi, pelindung Dao Su Fang adalah Kaisar Sang Kiyu. Bodoh sekali jika dia berselisih dengan Su Fang karena masalah sekecil itu dan membawa masalah pada suku Yin. Tetua suku Yin berkata, Tuan Muda Buji, ayo pergi. Su Fang, Kaisar Sang Kiyu mendukungmu. Tuan Muda ini tidak dapat melakukan apapun padamu sekarang. Begitu kita memasuki Yuan Tiamong, Tuan Muda ini akan membuatmu membayar mahal atas apa yang terjadi hari ini. 2134 Astaga, 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 mata semua orang tertuju pada Su Fang. Seorang kultifator tingkat tinggi dari dunia besar berani menantang martabat ras dewa tertinggi. Bahkan jika bakat kultifasi orang ini menantang surga, cepat atau lambat dia akan mati. Dia hanya berani menjadi sombong karena mendapat dukungan dari Kaisar Sang Kiyu. Dia hanyalah seekor semut yang menindas orang lain. Huff, tidak akan lama lagi aku akan memberitahu semut dari dunia hebat ini betapa jeniusnya dia selama ujian masuk Yuan Tiamong. Petik 2 Petik 2 Tuan Muda Wentian dan para jenius tak tertandingi lainnya dari berbagai alam dan ras dewa terkejut. Mereka memandang Su Fang dengan permusuhan dan permusuhan. Lalu terjadilah diskusi yang ramai. Beberapa mendengus pada Su Fang, beberapa mengejek dan mengejeknya, dan beberapa penuh dengan kecemburuan dan kecemburuan. Mengapa ini? Para jenius tak tertandingi dari faksi besar dan ras dewa ini telah menikmati sumber daya yang tak terbayangkan sejak mereka masih muda. Mereka mengembangkan teknik tertinggi dan kekuatan ilahi, dan status mereka tinggi dan luhur. Di mata mereka, selain orang jenius seperti mereka, semua orang hanyalah seekor semut. Sekarang, seorang jenius tak tertandingi yang asal-usulnya tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, dia telah bangkit dari dunia yang hebat. Bakatnya tidak hanya melampaui bakat mereka, tetapi dia juga mendapatkan bantuan dari Kaisar Sang Kiyu. Selain itu, dia telah berulang kali memprovokasi kekuatan besar dan klan dewa kuno. Bagaimana mungkin mereka tidak memusuhi Su Fang? Chang Chi Huang dirasuki oleh Su Fang. Pantas saja dia tiba-tiba menjadi begitu kuat. Penguasa alam Kolt Suo dan putranya, serta yang lainnya dari alam Kolt Suo, sangat gembira seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Penguasa alam Kolt Suo tidak lagi ragu-ragu dan berlutut di depan Su Fang. Saya bersedia tunduk kepada Tuan Muda Su Fang dan melayani Su Fang sebagai Tuan saya. Saya akan mengikuti perintah Tuan Muda di masa depan. Saya tidak akan ragu untuk melewati api dan air. Tuan Muda Han Suo dan yang lainnya juga berlutut. Bangkit! Su Fang menggunakan kekuatan sucinya dan mengangkat semua orang dari alam Kolt Suo. Han Suo Rilem Lord adalah Rilem Lord dan dia juga memiliki lima ahli hierark. Su Fang kekurangan ahli seperti itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak setuju. Kemudian, dia berkata dengan Anggun, jadilah seorang ahli di bawah komandoku. Selama kamu setia kepadaku, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan. Aku tidak hanya tidak akan memperlakukanmu sebagai budak, tetapi aku juga tidak akan memperlakukanmu sebagai budak. Kamu sebagai Umpan Meriam, saat saya memasuki Yuan Tiamong, secara alami saya akan mengajak Anda. Terima kasih Tuan. Penguasa alam Han Suo dan yang lainnya sangat gembira. Alasan mereka memilih untuk memihak Tuan Mudawentian adalah karena mereka ingin memiliki tempat tinggal yang aman ketika bencana melanda dunia segudang. Siapa yang mengira bahwa pada saat hidup dan mati, dia akan ditinggalkan tanpa ampun oleh Tuan Mudawentian. Latar belakang Su Fang tidak sebaik Tuan Mudawentian, namun ia memiliki Kaisar Sang Kiyu sebagai pendukungnya. Masa depannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tuan Mudawentian. Su Fang juga bisa membawa mereka ke Yuan Tiamong. Terlebih lagi, Su Fang telah menyelamatkan Tuan Mudah Han Suo dari cengkeraman Yin Buji hanya karena Tuan Mudah Han Suo tidak meninggalkannya ketika mereka berperang melawan Klan Ilahi Asura. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa karakter Su Fang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tuan Mudawentian. Su Fang menggunakan kekuatan sucinya dan menarik Han Suo Rilem Lord dan yang lainnya ke dunia batinnya. Setelah memasuki dunia batin Su Fang, penguasa alam Han Suo akhirnya mengerti mengapa Su Fang bisa masuk ke peringkat emas kekacauan dan mengapa Kaisar Sang Kiyu secara pribadi akan melindungi Su Fang. Tuan, kakek, aku serahkan semuanya padamu. Su An Lingzi dan Su Yun Kong saat ini bertanggung jawab atas para ahli Su Fang dan Klan Su. Dari segi kekuatan, Han Su Rilem Lord jauh lebih unggul dari Su An Lingzi dan Su Yun Kong, tapi dia tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah mereka. Aku, Su An Lingzi, sebenarnya bisa memimpin penguasa alam dari alam besar. Apakah aku, Su Yun Kong, tidak sama? Su An Lingzi dan Su Yun Kong tidak akan pernah menyangka hari seperti itu akan tiba. Dengan Rilem Lord of Agrit Rilem yang siap sedia, keduanya sangat terhibur dan terharu pada saat yang sama. Fakta bahwa Rilem Lord of Frost Suo dan yang lainnya telah menjadi bawahan Su Fang membuat lelaki tua berjanggut itu dan ahli Rilem Hierark lainnya dari bawahan Tuan Muda Frost Suo sebelumnya merasa sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Pangeran Han Suo telah mendapatkan perlindungan Su Fang. Belum lagi yang lainnya, memasuki istana surgawi primordius adalah hal yang sederhana. Sedangkan bagi mereka, meskipun mereka menemukan master baru, mereka mungkin tidak memiliki hal sebaik itu. Terlebih lagi, Tuan baru mereka memperlakukan mereka seperti anjing. Tuan Muda Han Suo adalah contoh terbaik dalam hal ini. Terutama lelaki tua berjanggut itu. Dia pernah bersekongkol melawan Chang Chi Huang dan takut Su Fang akan menyelesaikan masalah dengannya. Dia sangat takut sehingga dia bersembunyi di balik orang lain dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Bagaimana Su Fang bisa menempatkan karakter seperti itu di matanya? Setelah menerima Frost Moon World Master dan yang lainnya ke dunia batinnya, dia segera mengaktifkan Heaven Braking Rainbow Settle, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat menuju koordinat ruang istana surgawi primordius. Sekitar tiga bulan kemudian, pelangi emas menembus kehampaan dan tiba-tiba berhenti. Sosok Su Fang muncul. Dia akhirnya sampai di pinggiran Yuan Tianong. Dia menoleh. Dalam kehampaan di depannya, ada banyak benua fisik yang mengambang. Semuanya diciptakan oleh keterampilan tertinggi. Ada juga dunia seluler dan harta magis. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak terhitung. Mereka berkumpul di kehampaan seperti galaksi. Di tengah benua material terapung dan harta magis, ada sebuah istana megah. Itu tidak nyata, tapi ilusi. Namun, ia memancarkan aura yang megah dan agung. Ini Yuan Tianong. Seharusnya tidak seluruh Yuan Tianong. Itu harus menjadi salah satu pintu masuk ke Yuan Tianong. Su Fang berspekulasi dalam benaknya. Di depan istana Yuan Tianong, ada tujuh pintu emas besar Suan Guang. Mereka memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi galaksi. Tujuh pintu ringan ini harus digunakan untuk menguji pintu masuk Yuan Tianong. Saya ingin tahu apa isi tesnya. Su Fang terbang menuju istana ilusi yang besar. Sepanjang jalan, Su Fang secara bertahap melihat beberapa petunjuk. Benua material terapung dan harta magis yang mengelilingi istana adalah pijakan sementara dari delapan kekuatan dari seluruh alam semesta. Semakin dekat mereka ke istana, semakin kuat kekuatannya. Ada hirarki yang jelas. Su Fang bertanya pada Hansu Orilom Lord dan mempelajari keseluruhan ceritanya. Ternyata setelah Yuan Tianong didirikan bersama oleh para penguasa tertinggi, semua kekuatan dari seluruh alam semesta berbondong-bondong ke sana seperti sekawanan bebek. Alasannya sangat sederhana. Kiamat mulai melanda alam dewa. Siapa yang tidak ingin memasukkan Yuan Tianong sebagai tempat berlindung yang aman? Oleh karena itu, semua kekuatan dari seluruh alam semesta berbondong-bondong menuju Yuan Tianong menghasilkan pemandangan di depan mereka. Namun, betapapun luasnya Yuan Tianong, ia tidak dapat menampung semua dewa dari seluruh alam semesta. Oleh karena itu, jumlah orang yang dapat memasuki Yuan Tianong sangat dibatasi. Selain klan dari beberapa penguasa tertinggi, satu-satunya yang bisa memasuki Yuan Tianong adalah mereka yang ada dalam daftar emas kekacauan primordial dan para jenius tertinggi yang dipilih dari seluruh alam semesta. Para jenius tertinggi ini diberi kuota untuk masuk ke Yuan Tianong berdasarkan hasil tes mereka. Kuota berarti mereka memiliki kesempatan untuk selamat dari kiamat. Bahkan Realm Lord seperti Hansuo Realm Lord rela menyerahkan segalanya dan menjadi budak orang lain, apalagi ahli lainnya. Sebagai akibat, para jenius tertinggi dalam daftar emas primordial chaos serta anak dewa terpilih tiba-tiba menjadi sangat populer. Mereka menjadi sasaran yang diperjuangkan semua kekuatan untuk dimenangkan. Mereka yang memiliki kejeniusan dalam daftar emas kekacauan primordial atau anak dewa terpilih pada dasarnya adalah orang yang sombong. Mereka menduduki posisi terbaik di wilayah terluar Yuan Tianong. Pasukan lain juga tidak mau menyerah. Mereka menunggu kesempatan untuk menukarkan beberapa kuota yang berharga. Bagaimana kuotanya dialokasikan? Su Fang terus bertanya pada penguasa alam Hansuo. Penguasa alam Hansuo buru-buru menjawab, saya tidak yakin tentang spesifiknya. Bagaimanapun, alam ilahi Hansuo sangat jauh dari sini. Beritanya terbatas. Yang saya tahu adalah apa yang diperoleh putra saya dari Tuan Muda Wentian. Namun, ada satu hal yang pasti. Semakin tinggi peringkat dalam tes istana, semakin banyak kuota yang didapat. Su Fang mengangkat alisnya, jika saya hanya bisa mendapatkan satu atau dua kuota, apa gunanya? Guru tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Menurut Tuan Muda Wentian, para jenius tertinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki Yuan Tianong dapat membawa setidaknya seribu orang ke dalam Yuan Tianong. Dengan bakat tertinggi guru, Anda setidaknya bisa masuk peringkat seribu teratas. Mudah bukan untuk mendapatkan kuota puluhan ribu. Puluhan ribu kuota, itu masih jauh dari cukup. Su Fang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat ini, jumlah ahli di bawah komandonya, termasuk anggota klan Su, sudah lebih dari 400 ribu. Terlebih lagi, Su Fang memiliki begitu banyak kerabat dan teman di dunia luar. Bagaimana puluhan ribu kuota bisa mencukupi? Bukan karena Su Fang tidak berpikir untuk menggunakan dunia internal atau harta karunnya untuk membawa orang-orang ini ke Yuan Tianong. Namun, Su Fang tahu betul bahwa gagasan ini tidak mungkin. Karena kuota untuk masuk ke Yuan Tianong sangat berharga, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk ke Yuan Tianong. Dunia internal atau harta karun seseorang mungkin bisa menipu beberapa ahli tertinggi, tetapi tidak mungkin membawa orang ke Yuan Tianong. Bahkan mungkin menjadi bumerang baginya. Satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam ujian istana dan mendapatkan lebih banyak kuota. Su Fang merasakan tekanan yang berat. Saat ini, Su Yun Kong berkata, Su Fang, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika saatnya tiba, jika kuota tidak mencukupi, kamu dapat memilih beberapa orang untuk mengikutimu ke Yuan Tianong. Guru akan bawa anggota klansu dan cari tempat untuk menetap di dunia luar. Guru, serahkan kuotanya kepada murid ini. Guru tidak perlu mengkhawatirkannya, jawab Su Fang. Di luar Yuan Tianong, ada benda dan harta karun mengambang di mana-mana. Su Fang tidak berani menggunakan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit dan hanya bisa terbang. Sekitar tiga bulan kemudian, Su Fang menelusuri benda-benda dan harta karun yang mengambang. Dari jauh, dia melihat lapisan layar cahaya mengembun menjadi dunia yang dibentuk oleh Blue Swan Duang. Totalnya ada sembilan lapisan, seperti sembilan lapisan langit. Itu adalah domain langit biru milik Tuan Domain Langit Biru. Sekilas Su Fang mengenali bahwa dunia yang dibentuk oleh harta karun itu adalah harta tertinggi penguasa domain langit biru, domain langit biru milik penguasa domain langit biru. 2135. Di tingkat ke sembilan ruang internal Azure Dom Domain Tracer, Azure Dom Domain Lord sedang bertemu dengan seorang tamu di aula besar. Tuan Domain, tolong buat keputusan. Sembilan domain dari domain Azure Dom dan sepuluh dunia besar dari domain Azure Dom dengan imbalan seribu tempat untuk memasuki Yuan Tiamong. Apakah Anda ingin berdagang atau tidak? Beritahu saya. Seorang pria gemuk berjubah brokat, memancarkan aura kekayaan, menyelangkan kakinya dan tampak seperti akan memakan Azure Dom Domain Lord. Di belakangnya berdiri belasan pengikut, termasuk seorang pemuda. Itu adalah Jiang Bao Zhen dari kamar dagang Tong Bao. Namun, Jiang Bao Zhen bukan lagi tuan muda yang mulia dari kamar dagang Tong Bao di dunia ilahi star Bilou. Dia sekarang adalah pengikut rendahan. Di seberang pria gendut itu, wajah Azure Dom Domain Lord Muram dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Penguasa surgawi Yu Huang, Zhu Yan Jun, Cixiao Sen Jun, dan tiga penguasa surgawi lainnya serta sepuluh penguasa ilahi berdiri di belakangnya. Penguasa alam bintang Bilou, Kun Su, Tuan Muda Tian Wu, Bai Hou Lan, dan yang lainnya juga ada di sana. Meskipun sembilan domain dari Azure Dom Domain luar biasa, mereka tetaplah objek eksternal. Begitu dunia berubah lagi, tidak akan ada tempat yang aman di alam semesta. Pada saat itu, bahkan Tuan Domain pun akan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Betapapun luar biasanya harta Dharma itu, tidak akan ada artinya. Dunia-dunia besar itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan para ahli yang telah bangkit. Menukarkannya dengan seribu tempat berarti seribu peluang untuk bertahan hidup. Ini tidak sulit untuk dihitung, bukan? Tria gendut itu melanjutkan dengan lidahnya yang fasih. Melihat Tuan Domain Azure Dom masih tidak berbicara, pria gemuk itu melanjutkan, jika Ao Kiong Tian masih hidup, Tuan Domain secara alami tidak akan mengkhawatirkan tempat untuk memasuki Yuan Tiangong. Sekarang Azure Dom Domain tidak memiliki seorang jenius dalam daftar emas primordial chaos dan Azure Dom Divine Child adalah seorang kultifator yang naik dari dunia besar. Azure Dom Domain tidak bisa mendapatkan satu tempat pun. Jika Anda terus ragu, kamar dagang Tongbau harus mencari orang lain. Penguasa ilahi Cisiao berkata, yang mulia, tidak ada gunanya menukar artefak ilahi kuasi penciptaan dan dunia ilahi sepuluh arah dengan seribu tempat. Tidak lama kemudian Su Fang tiba. Saat itu, dia akan bertukar beberapa slot dengannya. Su Fang adalah orang yang sangat penyanyang, jadi dia tidak boleh meminta terlalu banyak. Tuan Muda Tianwu menambahkan, Tuan ilahi benar. Dengan karakter Su Fang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan sejumlah kuota darinya. Mata Tuan Domain Blue Vault berbinar. Su Fang, Fatih mendengus dengan jijik mendengar kata-kata Cik Siao Senjun. Sejauh yang saya tahu, Su Fang dan Ao Kiong Tian adalah musuh bebuyutan, jadi mengapa mereka membantu Blue Dome Star Area? Selain itu, berapa kuota yang dimiliki Su Fang? Mengapa mereka bersedia menukarkannya? Karena alasan inilah kamar dagang Tongbau berani meminta begitu banyak dari Tuan Domain Kubah Biru, ingin memeras minyak dari tulangnya. Bagus. Tuan Domain Kubah Biru terdiam lama sebelum akhirnya menghela nafas. Dia tahu bahwa kamar dagang Tongbau memanfaatkan situasi ini untuk memeras mereka, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. lemak sangat gembira. Saat ini, suara Su Fang terdengar dari luar. Su Fang meminta bertemu dengan penguasa wilayah Kubah Biru. Su Fang. Penguasa Domain Kubah Biru dan yang lainnya terkejut dan gembira. Mereka meninggalkan Fatih dan orang-orang dari kamar dagang Tongbau dan berjalan keluar dari Aula Utama. Setelah beberapa saat, penguasa Domain Kubah Biru dan yang lainnya menyambut Su Fang di Aula Utama seperti bintang yang mengelilingi bulan. Tuan Muda Jiang, mengapa kamu ada di sini? Su Fang bertanya dengan heran saat melihat Jiangbau Zen. Meskipun Jiangbau Zen tidak bermoral dalam tindakannya, dia telah banyak membantu Su Fang. Terlebih lagi, Jiangbau Zen telah membuat perjanjian dengan Su Fang untuk bersama-sama mencari harta karun Raja Pelangi Emas. Entah kenapa, belum ada kabar tentang Jiangbau Zen dan dunia Raja Pelangi Emas telah memasuki dunia batin Su Fang. Tuan Muda Su Fang, bagaimana kabarmu? Jiangbau Zen juga sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan tampak tersanjung. Su Fang menganggup dan berkata, saya akan berbicara dengan Anda jika saya punya kesempatan. Penguasa domain kubah biru berubah pikiran dan berkata kepada Fatih, Hallmaster Su, mari kita bahas pertukaran kuota di lain hari. Kesepakatan yang akan dicapai hancur karena kedatangan Su Fang. Ria gemuk dari kamar dagang Tongbau tidak bisa menahan amarahnya. Dia bangkit dan pergi. Setelah berjalan keluar dari aula utama, si gendut melampiaskan kemarahannya pada Jiangbau Zen. Dia menamparkan wajah Jiangbau Zen dengan keras, menyebabkan Jiangbau Zen terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah dengan giginya. Jiangbau Zen harus menahan amarahnya dan meminta maaf berulang kali. Di aula utama, penguasa domain kubah biru perlahan menjelaskan masalahnya kepada Su Fang dan kemudian melirik ke arah penguasa domain Star Below dan Master Kun Su. Niatnya sangat jelas. Dia ingin mereka berdua meminta sejumlah kuota kepada Su Fang, meskipun harganya mahal. Sebelum mereka berdua dapat berbicara, Su Fang melambaikan tangannya dan berkata, saya mengerti apa maksud Tuan Domain. Hanya saja tes masuknya belum dimulai, jadi saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada Anda. Pupil dalam penguasa kubah biru menunjukkan sedikit kekecewaan. Adapun Master Dunia Star Below dan Kun Su yang terhormat, mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Jika bahkan penguasa kubah biru tidak bisa mendapatkan tempat untuk memasuki istana surgawi primordius, maka mereka tidak perlu disebutkan lagi. Siapa yang tahu? Tatapan Su Fang menyapu Kun Su, penguasa domain Star Below, Cik Xiao Senjun, dan yang lainnya. Kemudian dia berkata, saya berhutang budi kepada kalian semua di masa lalu. Jika bukan karena Anda, Su Fang tidak akan mencapai apa yang ada saat ini. Tuan Muda Tianwu dan Bai Hou Lan juga adalah teman saya. Saya tidak berani menjamin lebih banyak tempat, tapi saya, Su Fang, masih bisa menyediakan lebih banyak tempat untuk semua orang yang hadir. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak tempat, saya bisa memberikannya kepada semua orang. Itu bukan ide yang buruk. Penguasa domain kubah biru dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka memandang Su Fang dengan rasa terima kasih dan emosi. Kuota berarti kesempatan untuk hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak berterima kasih kepada Su Fang? Saat itu, Su Fang hanyalah seorang kultifator tingkat tinggi yang tidak berarti. Dia menggunakan identitas seorang putra hedonis untuk menyelinap ke Sekte Ilahi Kun Su. Sekarang, mereka membutuhkan Su Fang untuk memberi mereka kesempatan hidup. Bagaimana mungkin mereka tidak emosional? Terutama Star Below Domain Lord, Cik Xiao Senjun, dan yang lainnya. Untungnya, mereka memilih berteman dengan Su Fang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan bagus? Su Fang tidak melihat tiga Raja Ilahi dan menanyakan keberadaan mereka. Baru setelah itu, dia mengetahui bahwa tiga Raja Ilahi telah dibawa pergi oleh Mo Tiamong. Mereka sekarang berbaur di Yuan Tiamong. Kehidupan abadi juga berbaur di Yuan Tiamong. Su Fang sangat kecewa. Tampaknya jika King Yu ingin pulih sepenuhnya, dia hanya bisa menunggu sampai dia memasuki Yuan Tiamong. Selanjutnya, Su Fang hendak bertanya tentang ujian masuk Yuan Tiamong ketika dewa dari Yuan Tiamong mendatangi penguasa domain kubah biru. Dewa ini adalah seorang pria parubaya yang bermartabat. Kultivasinya luar biasa, mencapai level Tuan domain. Apalagi dia berasal dari Yuan Tiamong. Statusnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tuan domain biasa. Pria parubaya yang bermartabat memandang Su Fang. Kamu adalah Su Fang. Sebelum Su Fang dapat berbicara, pria parubaya yang bermartabat itu mengeluarkan cermin kuno dan mengarahkannya ke Su Fang. Suan Guang berwarna pelangi keluar dari cermin dan menyelimuti Su Fang. Berdengung, berdengung, bayangan Su Fang muncul di cermin. Pria parubaya yang bermartabat itu menyingkirkan cermin kuno itu dan mengangguk. Tentu saja, kamu adalah Su Fang. Saya adalah penghukum surga dari Yuan Tiamong. Saya datang ke sini untuk memverifikasi identitas Anda dan memberitahu Anda beberapa hal mengenai tes masuk. Simpan token dan slip diok dengan baik. Ekspresi pria parubaya yang bermartabat itu menjadi ramah saat dia berbicara kepada Su Fang dengan cara yang menyenangkan. Setelah menyerahkan sebuah token dan slip diok kepada Su Fang, pria parubaya yang bermartabat itu pergi dengan rasa malu. Su Fang menyimpan token itu dan bertanya dengan heran, penghukum surga. Posisi seperti apa itu? Penguasa domain dari domain kubah biru menunjukkan ekspresi kagum. Penghukum surga adalah penegah hukum yang dikirim oleh Yuan Tiamong. Mereka semua adalah murid yang mulia penguasa. Mereka tidak hanya memiliki identitas yang luar biasa, tetapi kekuatan mereka juga luar biasa. Zhu Yanjun melanjutkan, penghukum surga barusan hanyalah penghukum surga biasa yang menjaga pintu masuk Yuan Tiamong. Hanya di pintu masuk Aula Utama saja, ada ratusan master tak tertandingi di tingkat Raja Dewa dan yang mulia penguasa berdaulat. Su Fang terkejut. Tapi itu tidak aneh. Jika tidak ada begitu banyak master tak tertandingi yang menjaga ujian masuk, pinggiran Yuan Tiamong akan berada dalam kekacauan sebelum ujian masuk dimulai. Mungkin seseorang akan mencoba memaksa masuk ke Yuan Tiamong. Bukankah dunia akan berada dalam kekacauan? Su Fang untuk sementara tinggal di sembilan domain Blue Dom Domain. Dia mengeluarkan token dan slip giok. Token tersebut adalah token yang mewakili identitas Su Fang. Su Fang pertama-tama mengintegrasikan tokennya dan kemudian slip gioknya. Slip giok berisi informasi tentang ujian masuk Yuan Tiamong ke dalam istana. Masih ada lebih dari seribu tahun sebelum ujian masuk Yuan Tiamong ke istana. Cara pengujiannya juga sangat sederhana. Hasil dari para jenius akan dinilai dengan menerobos tujuh gerbang surga. Dari sana, mereka akan diatur untuk tinggal di wilayah dalam Yuan Tiamong, perlakuan yang akan mereka terima, dan alokasi tempat. Su Fang sangat memikirkan bagaimana tempat itu akan dialokasikan. Ada lebih dari seribu orang jenius dalam daftar emas hunyuan, dan lebih dari sepuluh ribu putra dewa dari berbagai wilayah bintang. Ada cukup banyak orang, termasuk para jenius dari alam dewa kuno. Su Hansin juga harus ada di sana saat itu. Para jenius di bagian bawah daftar memiliki seribu tempat untuk memasuki Yuan Tiamong. Setiap kali mereka naik satu tempat dalam daftar, akan ada tempat tambahan. Dalam seribu teratas, setiap kali mereka naik satu peringkat, akan ada tambahan seratus peringkat. Dalam seratus teratas, setiap kali mereka naik satu peringkat, akan ada tambahan seribu peringkat. Untuk sepuluh besar, setiap mereka naik satu peringkat, akan ada tambahan sepuluh ribu tempat. Melihat ini, mata Su Fang bersinar terang. Jika saya masuk seribu teratas, saya akan mendapat setidaknya sepuluh ribu tempat. Jika saya masuk seratus teratas, saya akan mendapat setidaknya sembilan puluh ribu tempat. Ujian masuk istana kali ini telah mengumpulkan semua jenius tak tertandingi dari alam dewa kuno dan alam dewa. Saya harus sangat yakin bahwa saya bisa masuk seribu teratas, tetapi peluang untuk masuk seratus besar tidak tinggi. Apapun yang terjadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan setiap tempat, berapapun biayanya. Saat dia bersemangat, Su Fang juga merasakan tekanan yang berat. Sebuah tempat berarti nasib keluarga, teman, dan ahli di bawah komandonya akan ditentukan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus berjuang untuk itu. Aku ingin tahu seperti apa ujian tujuh gerbang surga itu. 2136. Untuk memasuki istana, seseorang harus melewati tujuh gerbang surga. Setiap gerbang memiliki ujian yang berbeda, dan Slip Giok tidak mengungkapkan apa ujiannya. Namun, Su Fang dapat menebak bahwa ujian tersebut adalah untuk menguji bakat dan kekuatan para jenius. Terlepas dari apakah itu bakat atau kekuatan Su Fang, dia sangatlah luar biasa. Namun, dalam penilaian ini, semua jenius tak tertandingi dari berbagai dunia, terutama para jenius dari dunia dewa kuno, dikumpulkan. Dia tidak sepenuhnya yakin bisa masuk seratus besar. Terlebih lagi, dia pasti tidak akan berani mengeluarkan cermin suci asal selama ujian. Bawahannya dan Big Goblin juga tidak akan bisa membantunya, jadi kekuatannya pasti akan terpengaruh. Setidaknya aku harus masuk lima ratus besar. Su Fang menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki harapan berlebihan untuk membawa seluruh keluarga, teman, dan bawahannya ke Yuan Tiamong. Namun, ia harus memastikan bahwa beberapa keluarga, teman, dan bawahannya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Memasuki lima ratus teratas berarti dia akan mendapatkan setidaknya lima puluh ribu slot. Inilah intinya. Su Fang juga mempelajari aturan dari Slip Giok. Setelah memasuki Yuan Tiamong, seseorang tidak akan bisa duduk dan bersantai. Mereka akan diberi peringkat berdasarkan kinerja mereka dalam berbagai aspek. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mendapatkan slot baru untuk memasuki Yuan Tiamong. Setelah berpikir sebentar. Su Fang melepaskan Frost Realm Lord dari dunia batinnya. Ada masalah yang sangat penting yang memerlukan perhatian Anda. Frost Realm Lord menangkupkan tinjunya. Tuan, tolong beritahu saya. Lakukan perjalanan ke dunia luar dan ajak keluarga ku ke sini. Lebih cepat, lebih baik. Su Fang mengaturnya dengan sungguh-sungguh. Su Fang masih khawatir meninggalkan ayahnya, Su Yautian, dan keluarga serta teman-temannya yang lain di dunia luar. Di masa lalu, dia tidak memiliki kekuatan, tetapi sekarang dia akan memasuki Yuan Tiamong. Su Fang segera memikirkan mereka. Masih banyak bawahan di dunia luar. Su Fang tidak bisa membawa semuanya ke alam dewa. Dia hanya bisa memilih untuk membawa beberapa dari mereka ke Yuan Tiamong terlebih dahulu. Pergi ke alam bawah. Penguasa alam embun beku terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa Su Fang adalah seorang kultifator yang muncul dari dunia luar. Dia langsung setuju. Su Fang tidak berani gegabuh jika menyangkut ayah dan kerabat lainnya. Saya akan meminta roh primordial kedua saya dan beberapa ahli mengikuti Anda ke alam bawah. Dengan kekuatan Anda, roh primordial kedua Anda, dan ahli lainnya, seharusnya tidak ada masalah. Namun, Anda tetap harus berhati-hati, khususnya bahasa San Sekerta. Jangan khawatir, guru. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan keluarga dan teman guru menderita kerugian apapun. Tuan Domain Han Suo juga menyadari pentingnya masalah ini dan berjanji pada Su Fang. Pergi. Suan Guang Hitam keluar dari mata Su Fang dan mendarat di dahi Han Suo. Selain Frost Moon Realm Lord, Su Fang juga mengirimkan undet king. Di Yuan Tiangong, raja mayat hidup, elit yang dibangkitkan, pasti tidak bisa dikeluarkan. Membiarkannya mengikuti Frost Moon Realm Lord juga dianggap sebagai penolong. Selain itu, Su Fang juga telah mengirimkan dua yang mulia dari alam bulan beku, serta ratusan kaisar ilahi dan ribuan goblin besar, kepada penguasa alam bulan beku. Tanpa diduga, Bai Ling pun mengajukan diri untuk kembali ke dunia besar. Saudaraku, kamu dapat berpartisipasi dalam tes masuk istana. Karena aku tidak ada pekerjaan, aku dapat kembali ke dunia hebat dan melihatnya. Su Fang memikirkannya, lalu setuju. Setelah mengirim Frost Moon Realm Lord, Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan juga mengaktifkan teknik penyusutan nasib surgawi untuk merasakan aura takdir Suan Sin. Wilayah terluar Yuan Tiangong terlalu luas, dan Su Fang tidak bisa merasakan aura Suan Sin sepenuhnya. Dia juga menghubungi Suan Sin melalui Vermillion Bird Mirror, tetapi kesadaran yang dia keluarkan sama seperti sebelumnya. Dia juga tidak tahu di mana Suan Sin berada sekarang. Karena itu, Su Fang mengirimkan bawahannya untuk menyelidiki klan Phoenix Ilahi dan keberadaan Suan Sin. Di saat yang sama, Su Fang juga mengirimkan ahli untuk mencari tahu keberadaan Lao. Lao sedang diburu oleh klan Ilahi Asura dan terluka parah. Su Fang tidak bisa tidak khawatir. Kemudian, Su Fang mulai menetap dalam budidayanya. Dia ingin naik ke level berikutnya sebelum tes masuk istana. Jika dia bisa membentuk meridian yang lainnya, akan lebih baik baginya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan Yin Yang. Saat ini, Su Fang tidak lagi pelit dengan berbagai sumber dayanya. Dia memperoleh berbagai sumber daya dari kamar dagang Tong Bao, mengambil kesempatan untuk mendapatkan kumpulan item roh dan pil peringkat bumi lainnya dari Raja Pelangi Emas, dan Tuan Muda Han Suo juga memberinya sejumlah besar sumber daya. Sudah cukup bagi Su Fang untuk menyianyiakannya selama seribu tahun ke depan. Hem, aura alam langit dan bumi, serta hukum dao surgawi, nampaknya sedikit berbeda di sini. Su Fang segera merasakan kelainan itu segera setelah dia memasuki kondisi kultivasinya. Sembilan domain dari Azure Dom Domain adalah alat dewa setengah ciptaan Azure Dom Domain Lord. Secara alami terintegrasi dengan dunia luar, sehingga tidak menghalangi budidaya di dalam. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa meskipun aura mematikan yang dikeluarkan oleh sie yang masih ada di aura alami langit dan bumi, aura itu sangat lemah. Hukum dao surgawi juga tidak terkorosi seperti di tempat lain. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Su Fang menjadi terkejut. Ternyata aura dao surgawi di sini terlepas dari ilusi istana yang besar dan megah. Selain itu, ada juga hukum surgawi dao yang menakjubkan yang terpancar dari ilusi istana, menutupi kekosongan di segala arah. Tinggal di Yuan Tiamong sungguh luar biasa. Jika saya berkultivasi di sini, bukankah saya tidak akan terpengaruh oleh perubahan di langit dan bumi dan mampu menarik kesengsaraan ilahi kekacauan? Su Fang segera melepaskan semua bawahannya, serta anggota klan Su, dan meminta mereka berkultivasi di sembilan domain dari domain Azure Dom. Sembilan domain dari Azure Dom domain seperti dunia sembilan lapis. Belum lagi hanya 400 ribu orang, kalaupun jumlahnya seribu kali lebih banyak, bisa dengan mudah menampung mereka. Seperti yang diharapkan Su Fang, bawahannya yang dibelenggu saat mencoba menerobos ke alam berikutnya dengan mudah menarik kesengsaraan ilahi kekacauan. Namun, bawahan ini tidak dapat ditempatkan di sembilan domain dari domain Azure Dom. Jika tidak, dibawa pemboman terus-menerus dari kesengsaraan ilahi kekacauan, bahkan alat ilahi setengah ciptaan tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, kesengsaraan ilahi kekacauan terus-menerus turun di luar sembilan domain dari domain Azure Dom. Itu sangat hidup dan spektakuler, menarik perhatian banyak orang. Su Fang sangat gembira karena telah memecahkan masalah besar. Pada saat yang sama, dia semakin bertekad untuk mendapatkan lebih banyak kuota untuk memasuki Yuan Tiangong. Transformasi Yin Yang Su Fang melepaskan bunga dao surgawi dan menggunakan transformasi Yin Yang. Tumpukan sumber daya, termasuk berbagai jenis pil, benda spiritual, permata, dan batu asal, dengan cepat kembali ke asalnya di bawah kekuatan ilahi transformasi Yin Yang dan berubah menjadi keoski. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, tumpukan sumber daya berharga dimurnikan sepenuhnya menjadi ketiadaan oleh Su Fang dan kemudian dimakan seluruhnya. Energi keos adalah jenis energi yang melampaui energi spiritual alami langit dan bumi, serta intisari kekuatan dunia. Gumpalan energi kekacauan tersedot ke dalam tubuh Su Fang, dan pohon dunia mulai bergetar hebat, tumbuh sepuluh kali lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, setelah kelahiran 66 Meridian Yang, konsumsi transformasi Yin Yang oleh Su Fang menurun. Selain itu, dia melahap semua jenis sumber daya yang mengandung energi dunia dan bukan material lain, energi spiritual, atau ki kematian. Oleh karena itu, lebih mudah baginya untuk menyerap keoski daripada yang dia konsumsi. Kemudian, energi Yin Yang dunia menyembur keluar dari pohon dunia dan mulai bersirkulasi lagi dan lagi, terus-menerus menyerang Meridian, tulang, daging, dan tempat tinggal spiritual. Kekuatan sihir dibukaan ilahi terus-menerus mendidih, dan roh yang secara otomatis terkelupas, berubah, dan menyatu. Itu dalam kondisi pengembangan diri. Sekitar 200 tahun kemudian. Karena Su Fang menggunakan transformasi Yin Yang dan melahap keoski untuk berkultivasi, dia tidak bisa menyimpannya di Time Covenant. Meskipun Time Covenant luar biasa, itu adalah harta ajaib yang dimurnikan oleh Su Yun Kong. Ia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari transformasi Yin Yang. Oleh karena itu, Su Fang berkultivasi di sembilan domen kubah hijau selama lebih dari 200 tahun. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Kemudian, dengan suara, Qi, semburan ki kesengsaraan keluar dari tubuhnya. Kemudian, dengan suara, Huf, api berkobar dengan liar. Itu semua adalah api kesengsaraan. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan sembilan api ilahi. Dalam keadaan awan api ilusi, ia menyatu dengan api kesengsaraan dan terbakar dengan liar. Tubuhnya terkoyak, dan kotoran terus mengalir keluar. Kali ini, api kesengsaraan menyala selama tiga bulan. Baru setelah itu ia mulai membersihkan sum-sumnya. Tubuhnya menyatu dari keadaan rusak. Meridian, tubuh, dan tempat tinggal spiritualnya menjadi lebih dalam. Aura yang datang dari Dao Surgawi dengan cepat mengembunkan tanda surga lain di tubuhnya. Itu seperti tanda Dao Surgawi. Surga kelima yang mulia ilahi. Menggunakan Qi yang kacau untuk berkultivasi, kecepatan peningkatannya sungguh luar biasa. Su Fang tenggelam dalam kegembiraan menerobos. Kemudian, dia mulai melahap chaos esens pearl yang disempurnakan oleh Jifeng. Tubuh kosongnya mulai pulih sedikit demi sedikit, dan dia menstabilkan kultivasinya sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan dan menyerap esensi kekacauan yang Qi di mutiara esensi kekacauan untuk menerobos yang meridian ke-67. Cermin suci esensi kekacauan menyempurnakan mutiara esensi kekacauan Jifeng dan mengonsumsinya dalam jumlah besar. Saat ini, tersisa kurang dari sepertiganya. Sumber daya yang dikonsumsi oleh budidaya ini juga sangat mencengangkan. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk perbaikan yang cepat. Belum lagi dewa biasa, bahkan para jenius tak tertandingi dari vaksi besar pun akan kesulitan menanggungnya. Sebelum dan sesudah kemajuan Su Fang, para ahli dan goblin besar di bawahnya terus maju ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan Suan Lingzi berhasil maju ke alam yang mulia ilahi. Selama masa budidaya, para ahli yang dikirim oleh Su Fang kembali satu demi satu. Mereka mengetahui bahwa klan Phoenix Ilahi Kuno telah tiba di pinggiran Yuan Tiamong. Namun, daerah tempat tinggal klan Phoenix Ilahi Kuno berada di dekat pintu masuk Yuan Tiamong. Belum lagi bawahan Su Fang, bahkan Su Fang pun kesulitan untuk masuk. Selain itu, kediaman klan Phoenix Ilahi Kuno dikelilingi oleh lapisan penghalang kuat yang mengisolasinya dari dunia luar. Sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam. Tak heran bahkan Vermillion Bird Mirror pun kehilangan fungsinya. Meskipun dia tidak dapat bertemu Suan Xin, Su Fang tahu bahwa dia tidak jauh dari Suan Xin. Dia sangat bersemangat. Aku akan segera menemui Suan Xin. Sudah bertahun-tahun berlalu, tidak perlu terburu-buru. Aku secara alami akan menemuinya ketika aku memasuki istana untuk ujian. Para ahli Su Fang masih belum dapat menemukan berita apapun tentang hukum. Namun, mereka bertemu dengan ahli dari klan Ilahi Asura dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Setelah menggunakan pencarian jiwa, mereka menemukan bahwa klan Ilahi Asura masih memburu lau. Su Fang menghela nafas lega. Setidaknya lo belum jatuh ke tangan klan Ilahi Asura. Tidak ada kabar dari pihak Suan Xin. Su Fang mencoba menghubunginya melalui cermin suci asal, tetapi tidak ada jawaban. Dia menduga dia mengalami beberapa masalah. Roh primordial kedua dan penguasa alam Han Suo telah pergi ke dunia besar. Tidak akan ada kabar apapun dari mereka untuk sementara waktu. Waktu berlalu. Ketika Su Fang secara bertahap menstabilkan budidayanya di alam surgawi tingkat kelima dan mulai menerobos ke puncak, sudah waktunya untuk ujian. Dong. Lonceng yang keras dan husuk berbunyi dari istana ilusi dan menyebar ke segala arah. Pinggiran Yuan Tianhong sedang gempar. Para jenius dikawal oleh banyak dewa saat mereka terbang menuju istana ilusi di area tengah. 2.137 Di antaranya adalah anak dewa dari seluruh alam semesta. Beberapa dari mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya di peringkat emas primal chaos. Lebih dari 10.000 orang telah tiba di alun-alun di depan istana ilusi. Untuk sementara waktu, alun-alun dipenuhi bintang. Setiap kali seorang jenius muncul, penonton akan bersorak dengan keras. Para jenius ini telah melalui banyak seleksi. Mereka adalah para elit yang memiliki ketajaman para jenius yang tiada taranya. Selama mereka memasuki Yuan Tianhong, mereka pasti akan menjadi ahli yang tiada taranya di masa depan. Bahkan para master yang akan menentukan nasib alam semesta akan lahir dari mereka. Kali ini, tes masuk Yuan Tianhong tidak hanya akan menentukan masa depan para jenius ini, tetapi juga akan menentukan alokasi kuota untuk memasuki Yuan Tianhong. Hal itu terkait dengan kehidupan dan kematian banyak orang. Bagaimana momen seperti itu bisa menjadi fokus perhatian semua orang? Tidak hanya master wilayah dari seluruh alam semesta yang muncul secara pribadi bersama bawahan mereka, banyak keras dewa tersembunyi dan pembudidaya pengembara juga muncul. Mereka duduk bersila di udara di luar istana raksasa dan memperhatikan para jenius di alun-alun. Su Fang duduk bersila di tengah kerumunan. Merasakan suasana tegang dan heboh di sekelilingnya, ia pun diliputi emosi. Menggunakan kemampuan alam kesempurnaan hebatnya untuk merasakan para jenius, Su Fang menemukan beberapa aura yang familiar. Sun Ki. Saya tidak menyangka bahwa kultifasi Sun Ki juga telah menembus alam yang mulia setelah kami berpisah di kota Pelangi Desolate. Ji U Ji memang ada di sini. Namun, dia terluka oleh petir takdirku dan masih jauh dari pulih. Dia bukan lagi ancaman bagiku. Yin Bu Ji, Tuan Muda Wen Tian, dan para jenius tak tertandingi dari ras dewa kuno dan kekuatan alam semesta semuanya ada di sini. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang tidak menemukan aura jenius sanskerta dari alam dewa surga Brahma, tetapi dia tidak terkejut. Fan Hao, jenius nomor satu dalam bahasa sanskerta, dan ratusan jenius lainnya telah dibunuh olehnya. Bahasa sanskerta dari alam dewa surga Brahma telah kehilangan kualifikasi untuk memasuki Yuan Tianong. Yang membuat Su Fang kecewa adalah dia tidak menemukan orang yang paling ingin dia temui. Para jenius dari alam dewa kuno belum muncul, jadi Su Fang secara alami tidak dapat melihat Su Hansin. Saat Su Fang merasakan kejeniusan lainnya, banyak orang juga merasakannya. Di antara mereka, ada beberapa yang dipenuhi dengan permusuhan, provokasi, dan bahkan niat membunuh yang tidak terselubung. Yin Bu Ji, Ji Wu Ji. Ada juga para jenius dari kekuatan lain dan kekuatan alam dewa. Sepertinya aku tidak diterima kemanapun aku pergi. Su Fang mengusap ujung hidungnya tanpa daya. Wuss. Sekelompok jenius lainnya memasuki ruang dalam alun-alun dengan lencana mereka. Ada lebih dari seratus orang dalam kelompok jenius ini. Aura dan pakaian mereka berbeda. Jelas sekali bahwa mereka adalah pembudidaya nakal dari sekte terpencil. Wuss. Di antara para jenius ini, aura salah satu dari mereka menyebabkan tanda takdir daumistrius muncul di kedalaman celah ilahi Su Fang. Sebenarnya ada seorang kenalan di dalam. Siapa orang ini? Itu adalah salah satu jenius pengembara yang menyebabkan Rune Dao Life Shrinking Art bereaksi. Orang ini tampak berusia kurang dari 20 tahun. Dia mengenakan jubah hitam ketat dan memiliki wajah yang dipahat. Auranya dingin dan mematikan, dan dia mengeluarkan perasaan dingin dan tidak bisa didekati. Yang mengejutkan dan mengagetkan Su Fang adalah aura-orang ini sebenarnya mengandung auranya sendiri. Orang ini sebenarnya, bukan manusia, tapi artefak dewa. Artefak dewa berbentuk manusia yang ditempa oleh Kaisar Harta Karun Surgawi, Harta Karun Surgawi. Hati Su Fang sedang kacau. Harta Karun Surgawi. Jenius ini adalah artefak ilahi yang telah ditempa oleh Kaisar Harta Karun Surgawi sepanjang hidupnya. Kembali ke dunia yang hebat. Su Fang telah menggunakan kekuatan dan energi darahnya sendiri untuk membangkitkan artefak dewa berbentuk manusia yang ditempa oleh Kaisar Harta Karun Surgawi di Istana Sekuler tanpa batas. Dia telah memperoleh artefak agung Kaisar Harta Karun Surgawi yang menempa dao dari artefak dewa berbentuk manusia ini. Harta Karun Surgawi telah berjanji bahwa ketika Su Fang naik ke dunia besar dan melampauinya, dia akan melayani Su Fang sebagai tuannya. Sejak Su Fang naik ke surga tanpa batas, dia belum memperoleh berita apapun tentang Harta Karun Surgawi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan Harta Karun Surgawi selama ujian masuk Istana Surgawi Primordius. Selain itu, alat ilahi humanoid ini telah menjadi jenius tak tertandingi di surga tanpa batas dan memiliki kualifikasi untuk memasuki Istana Surgawi Primordius. Menekan keterkejutannya, Su Fang terus merasakan aura Harta Karun Surgawi dengan hati-hati. Cahaya ilahi berubah lagi. Budidaya Harta Karun Surgawi saat ini telah mencapai puncak surga ke sembilan dewa tertinggi. Auranya sangat luas dan misterius, dan sulit untuk menentukan dao apa yang dia kembangkan. Itu agak mirip dengan dunia batin Su Fang. Merasakan tatapan Su Fang, Celestial Bau mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia terkejut. Segera setelah itu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Ketajaman yang menakjubkan keluar dari matanya, dan semangat juang yang kuat mengalir keluar. Harta Karun Surgawi tidak hanya memiliki kesadaran diri, tetapi bakatnya juga luar biasa. Tampaknya tidak mudah untuk membuatnya mengenali saya sebagai tuannya. Su Fang mengangkat alisnya. Setelah menunggu semua jenius dari dunia besar tiba selama setengah bulan, kerumunan ahli dari berbagai kekuatan tiba-tiba menjadi gelisah dan secara otomatis berpisah untuk membentuk sebuah jalan. Berdengung. 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 Dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan ilahi bersinar lagi dengan hebat. Hati Su Fang melonjak seiring dengan itu. Dia tiba-tiba berdiri dari tanah dan matanya bersinar terang dan cerah. Dia memfokuskan matanya dan melihat. Dia melihat ribuan pemuda dan pemudi terbang menuju alun-alun. Aura anak-anak muda ini tidak hanya kosong, tapi juga jelas berbeda dari para jenius di dunia dewa. Ada aura jalan surgawi yang kuno dan mendalam. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki nasib surgawi yang kuat. Awan ungu di atas kepala mereka membuat Su Fang, yang menggunakan kekuatan spiritual awan ungu, melihat awan ungu. Jelas sekali, para jenius muda ini semuanya berasal dari dunia dewa kuno yang misterius dan kuno. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia awal dua puluhan. Dia luar biasa tampan, seolah semua kecemerlangan di dunia terkonsentrasi padanya. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Tak satupun jenius dari dunia dewa kuno di belakangnya yang berani berjalan di depannya. Sementara mata semua orang terfokus pada pemuda ini, perhatian Su Fang terfokus pada bagian belakang. Pandangannya tertuju pada seorang wanita berpakaian putih di antara kerumunan dan tidak menjauh. Wajah wanita itu cantik tanpa celah. Temperamennya dingin dan mulia, dan dia memiliki aura suci yang menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Siapapun yang melihatnya akan merasa malu dengan inferioritasnya sendiri. Wanita itu dikelilingi oleh sekelompok pemuda jenius. Mereka semua memandangnya dengan mata penuh kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Suan Xin Su Fang mau tidak mau merasakan gelombang emosi. Suan Xin, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Suan Xin, yang berada di antara kerumunan, juga melihat Su Fang. Saat mata mereka bertemu, mereka tidak berpisah. Seratus ribu tahun kesusahan, seratus ribu tahun kerja keras. Itu semua hanya untuk saat ini. Duduk Banyak orang jenius yang duduk bersila di alun-alun. Ketika Su Fang tiba-tiba berdiri, dia terlihat sangat mencolok. Salah satu penghukum surga Yuan Tiamong, yang menjaga ketertiban, segera berteriak dengan dingin. Suan Xin Su Fang sepertinya tidak mendengarnya. Dia terbang melintasi langit menuju para jenius di dunia dewa kuno. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Itu sebenarnya Su Fang. Jangan bilang dia ingin berlutut dan menjilat sepatu para jenius di dunia dewa kuno. Semua orang jenius juga terkejut, dan mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka mengenali Su Fang dan mulai mengejek serta mengejeknya. Mata Su Fang dipenuhi bayangan Suan Xin. Bagaimana dia bisa mendengar apa yang dikatakan orang lain? Kembali. Salah satu penghukum surga berteriak dengan dingin dan melepaskan aura ilahi yang menyapu Su Fang. Budidaya heaven puniser ini telah mencapai level penguasa area. Meski hanya peringatan, namun tetap memaksa Su Fang mundur. Darah dan kidi tubuhnya bergejolak. Tanpa diduga, sosok Su Fang berkedip-kedip. Api muncul di bawah kakinya saat dia dengan cepat terbang menuju para jenius di dunia dewa kuno. Bodoh yang sembrono. Apakah kamu pikir kamu dapat mengabaikan perintahku hanya karena kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki Yuan Tianong? Heaven puniser mendengus dan hendak melepaskan auranya untuk memaksa Su Fang mundur. Biarkan dia pergi. Suara Chang Yan Hai datang dan menghentikan heaven puniser. Su Fang dengan cepat terbang ke hadapan para jenius di dunia dewa kuno. Salah satu jenius dunia dewa kuno muncul dari belakang pemuda luar biasa itu. Enyahlah, Tuan Muda Imperial abis tidak menerima salam dari semut dunia dewa kuno. Jenius dunia dewa kuno ini jelas salah memahami Su Fang. Dia mengira Su Fang ada di sini untuk menyambut pemuda luar biasa ini. Su Fang mengabaikannya dan terbang ke kerumunan, langsung menuju Suansin. Wajah jenius dunia dewa kuno berganti-ganti antara hijau dan putih. Saat dia hendak marah, pemuda luar biasa bernama Imperial abis terbang ke alun-alun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Su Fang segera menjadi fokus perhatian semua orang. Huang Suansin, apa yang kamu lakukan? Kerumunan di belakangnya gempar. Ternyata Suansin juga mengabaikan segalanya dan memisahkan kerumunan untuk menyambut Su Fang. Huang Suansin, wanita ini adalah Huang Suansin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kemunculan Suansin segera menarik perhatian banyak orang jenius. Tatapan membara semuanya terfokus pada Suansin. Yin Buji dan beberapa jenius dari klan dewa kuno mengungkapkan keserakahan dan rasa posesif yang kuat di mata mereka. Di bawah pengawasan orang banyak. Su Fang dan Suansin berpelukan erat. Saat ini, dunia mereka sepertinya telah berhenti. Lingkungan sekitar juga menjadi tenang. Setelah lima nafas, seruan-seru menyebar seperti air pasang. Bola mata banyak orang hampir lepas dari rongganya. Beberapa orang menganggapnya sulit dipercaya, sementara yang lain langsung berpikir tentang bunga indah yang tersangkut di kotoran sapi, atau seekor katak yang bernafsu pada daging angsa. Para jenius dunia dewa kuno yang bersama Suansin merasa seolah-olah mereka telah dipermalukan. Mata mereka dipenuhi kecemburuan dan niat membunuh saat mereka melihat Su Fang. Para ahli tak tertandingi yang menemani para jenius dunia dewa kuno di sini tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini dari pinggiran. Su Fang, itu sebenarnya dia. Huang Suansin, wanita jalan ini, sebenarnya sudah lama berkolusi dengan Su Fang. Seorang pemuda dari klan dewa Phoenix kuno mengertakan gigi, matanya terbakar amarah. Orang ini adalah Feng Ming Tian. 2138 Para jagoan teratas dari klan kuno Phoenix suci semuanya tampak mengerikan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka melihat Su Fang. Jika bukan karena Yuan Tiamong Heaven puniser, para ahli dari klan kuno Phoenix ilahi pasti sudah membunuh Su Fang. Menyelidiki. Cari tahu siapa orang ini. Tetua berambut merah itu berteriak dengan niat membunuh. Seorang ahli dari klan kuno Phoenix suci berkata dengan dingin, beraninya dia menghujat kejeniusan klan kuno Phoenix suci di depan umum. Tidak peduli siapa dia, dia harus mati setelah ujian. Melihat ekspresi para ahli, Feng Ming Tian merasa senang. Su Fang, meskipun aku tidak melakukan apapun, para ahli di klanku tidak akan melepaskanmu. Dan Suan Xin, perempuan jalang itu, suatu hari nanti aku akan menangkapmu dan membuatmu memohon kematian. Putra Feng Ming Tian, Feng Jin Huan, tersingkir di putaran kedua kompetisi karena Su Fang. Feng Jin Huan diperas oleh Su Fang dan hartanya dicuri. Bahkan setetes esensi darah Feng Ming Tian pun diambil. Tidak hanya itu, roh primordial Feng Ming Tian juga dihancurkan oleh guntur takdir Su Fang. Roh primordialnya terluka parah, dan statusnya di klan kuno Phoenix suci anjok. Agar Feng Ming Tian bisa datang ke sini kali ini, dia hanya di sini untuk melakukan pekerjaan sambilan. Tujuannya adalah membalas dendam pada Su Fang. Siapa sangka setelah melihat adegan ini, Feng Ming Tian akhirnya mengerti bahwa dirinya pernah ditipu oleh Suan Xin di masa lalu dan dipermainkan seperti monyet. Kebencian Feng Ming Tian bisa dibayangkan. Namun, Feng Ming Tian tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan berakhir seperti ini karena dia telah menipu perifrozen dream di dunia makro. Melihat Su Fang dan Suan Xin berpelukan, semua orang terkejut. Ada yang tidak percaya, ada pula yang iri dan kesal. Di belakang para jenius dunia dewa kuno, ada seorang wanita berpakaian hitam. Dia mengenakan jubah, dan sulit untuk melihat wajahnya. Melalui tabir, wanita itu melihat pemandangan Su Fang dan Suan Xin berpelukan. Dia menghela nafas penuh dengan kesedihan. Kalian berdua, ini waktunya untuk bangun. Ini bukan tempat untuk kalian berdua berlama-lama. Su Fang dan Suan Xin tenggelam dalam kegembiraan reuni mereka dan benar-benar melupakan dunia luar. Pada saat ini, suara roh primordial Chang Yan Hai bergema di telinga dan pikiran mereka, membangunkan mereka. Baru pada saat itulah Suan Xin menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk berhubungan intim. Dia segera memisahkan diri dari Su Fang, tetapi salah satu tangannya dipegang erat oleh Su Fang. Di bawah pengawasan orang banyak, Su Fang meraih tangan Suan Xin dan terbang ke Alun-Alun berdampingan. Suan Xin tidak lagi sulit didekati seperti sebelumnya. Wajahnya memerah karena bangga, dan matanya berbinar karena kegembiraan. Setelah seratus ribu tahun mengalami kesulitan, bagaimana mungkin Suan Xin tidak bersemangat untuk bisa bersatu kembali dengannya hari ini? Su Fang terbang ke Alun-Alun bersama Suan Xin. Barulah ia sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran kritik publik. Tentu saja, kebanyakan orang cemburu, dan mata mereka dipenuhi niat membunuh. Merasakan tatapan orang-orang ini, Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain. Su Fang dan Suan Xin duduk bersila di Alun-Alun. Suan Xin melepaskan sosok dari telapak tangannya. Itu adalah dopelganger hukuman Guntur milik Su Fang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Saat itu, Su Fang membiarkan dopelganger hukuman Guntur mengikuti Suan Xin untuk melindungi Suan Xin. Pada saat ini, budidaya Suan Xin telah mencapai puncak surga ke enam dewa tertinggi. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Su Fang. Tentu saja, dia tidak membutuhkan perlindungan dopelganger hukuman Guntur milik Su Fang. Namun, setelah bertahun-tahun, Suan Xin mampu bertahan hingga sekarang karena perusahaan dopelganger hukuman Guntur. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tinggi badannya saat ini. Su Fang mengambil dopelganger hukuman Guntur ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan tubuh utamanya. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Suan Xin melalui roh primordial mereka. Setelah berpisah selama seratus ribu tahun, keduanya terlalu banyak bicara satu sama lain. Setelah waktu yang tidak diketahui. Seorang lelaki tua yang anggun terbang keluar dari Istana Ilusi bersama ratusan ahli. Aura yang sangat luas dan megah menyelimuti Alun-Alun. Lebih dari sepuluh ribu orang jenius di Alun-Alun semuanya gemetar. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi perwujudan Dao Surgawi saat ini. Kepala mereka berdengung ketika rasa hormat naluriah muncul dari lubuk hati mereka. Menghadapi lelaki tua ini, mereka sekecil semut. Para penghukum surga di sekitar Alun-Alun berlutut satu demi satu. Salam, Kaisar Satu Dao. Kaisar. Orang ini sebenarnya adalah kaisar yang tiada taranya. Banyak orang jenius yang berlutut dan membungkuk kepada lelaki tua anggun itu. Di antara lebih dari sepuluh ribu orang jenius yang tiada taranya, hanya pemuda bernama Di Yuan yang tetap tidak bergerak. Tidak ada yang tahu identitasnya, tapi dia tidak berani membungkuk di depan kaisar. Pria tua anggun itu mendarat di depan para jenius dan mengangguk. Kaisar Wan Dao ini bertanggung jawab atas ujian masuk Yuan Tiangong ini. Pamerkan bakat Anda sepuasnya. Jangan mengecewakan kaisar ini. Pada saat yang sama, ada banyak pakar yang memperhatikan Anda. Jika kinerja Anda luar biasa, mungkin ada ahli yang akan langsung menerima Anda sebagai muridnya. Ya. Para jenius menjawab serempak. Mereka semua sangat bersemangat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mata mereka dipenuhi tekat. Duduk. Kaisar Wan Dao melambaikan tangannya, dan aura menakutkan yang menyelimuti para jenius langsung menghilang. Sosok kaisar Wan Dao juga menghilang ke dalam ketiadaan. Para jenius tahu betul bahwa dia belum pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi dalam ketiadaan, memperhatikan setiap gerakan para jenius. Seorang pria parubaya berdiri dan berkata dengan dingin, dengar, kaisar ini sekarang akan mengumumkan peraturan ujian tujuh gerbang surga. Di dalam tujuh gerbang surgawi, isi ujiannya berbeda satu sama lain. Jumlah hasil ujian akhirmu akan menentukan batas langit, bumi, mendalam, dan kuning mana yang kamu masuki. Pada saat yang sama, itu juga akan tentukan jumlah tempat yang akan kamu terima untuk memasuki istana surgawi primordius. Sepuluh besar akan memasuki alam surga untuk berkultivasi. Kuota untuk memasuki Yuan Tiamong akan lebih dari satu juta. Yang ke seratus dan ke seribu masing-masing akan memasuki alam bumi dan alam misterius. Kuota untuk memasuki Yuan Tiamong akan berkisar antara sepuluh ribu hingga satu juta. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah peringkat ke seribu, mereka akan ditugaskan ke level terendah, alam kuning. Kaisar ini akan mengingatkan Anda bahwa empat tanah suci budidaya yang berbeda tidak hanya memiliki lingkungan budidaya yang berbeda, tetapi status dan sumber daya yang akan Anda nikmati juga akan berbeda. Ini akan berdampak besar pada pencapaian Anda di masa depan. Kata-kata pria parubaya itu membuat para jenius gelisah. Jenius, selanjutnya, kamu akan memasuki tujuh gerbang surga dan menentukan nasibmu sendiri. Pria parubaya itu berkata dengan anggun. Semua jenius berdiri dari tanah. Isi ujian gerbang surga pertama adalah usia. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, semua orang jenius tercengang. Dalam kehampaan di luar alun-alun, para master tak tertandingi dari berbagai kekuatan di surga dan alam semuanya terkejut dan tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa ujian penting untuk memasuki istana di Yuan Tiamong, ujian gerbang surga pertama, akan begitu mudah. Usia. Namun, setelah memikirkannya, banyak orang tiba-tiba mengerti. Sufang berpikir dalam hati, tujuan utama para penguasa alam kaisar di surga dan alam bergabung untuk menciptakan Yuan Tiamong adalah untuk memilih para jenius terbaik yang tiada taranya untuk memasuki gunung layak surgawi dan menemukan cara untuk menghentikan perubahan di surga. Dan bumi. Ujian pertama untuk memasuki istana adalah usia. Jelas sekali, batasan usia untuk memasuki gunung layak surgawi sangat ketat. Waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi, termasuk waktu di time cover, kurang dari 200 ribu tahun. Dalam ujian gerbang surga pertama, Suansin dan saya memiliki keuntungan besar. Sufang dan Suansin saling memandang dan tersenyum. Mereka berdua merasa lega. Masuklah gerbang surga pertama sesuai dengan nomor pada tokenmu. Pria parubaya dari istana surgawi primordius berteriak keras. Ini berarti ujian masuk istana surgawi primordius telah resmi dimulai. Dari ilusi istana besar, ribuan sinar kemasan keluar dan memadat menjadi daftar emas. Kelihatannya tidak besar, tapi bisa terlihat jelas dari jarak ribuan mil. Daftar emas ini digunakan untuk menampilkan hasil para jenius. Berdengung. Berdengung. Sufang merasakan token di cincin penyimpanannya bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat serangkaian angka panjang muncul di sana. 10.587. Ketika tiba gilirannya, ujian gerbang pertama surga telah berakhir. Sufang duduk dengan tenang. Jumlah suan sin bahkan lebih rendah lagi. Ternyata urutan angka tes ini adalah yang pertama untuk putra ilahi dari berbagai bidang bintang, kemudian untuk para jenius didaftar emas kekacauan purba, dan terakhir untuk para jenius dari alam dewa kuno. Nomor 1. Ikuti tes di depan gerbang surga pertama. Seorang jenius muda terbang perlahan dan mendarat di depan gerbang surga pertama yang dibentuk oleh Golden Suangguang. Untuk sesaat, perasaan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kejeniusan ini. Jenius muda itu mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke gerbang surga, melepaskan darah dan ki. Gerbang surga pertama, buka. Setelah menyerap darah dan ki si jenius muda, gerbang surga memancarkan cahaya kemasan, membentuk busur emas yang menyebar ke sekeliling. Gerbang surga pun terbuka sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, si jenius muda membuat busur emas yang dilepaskan oleh gerbang surga pertama mencapai diameter 10 kaki. Gerbang surga membuka celah yang memungkinkan satu orang melewatinya. Jenius ini jelas sudah lama berkultivasi, jadi hasilnya sangat biasa saja. Namun, dia berhasil lulus ujian tersebut. Jenius muda itu sangat gembira. Dia menerobos gerbang surga dan sampai ke sebuah kotak yang dibentuk oleh susunan di belakang gerbang surga pertama. Namanya juga muncul di daftar emas di atas ilusi istana. Satu demi satu orang jenius lulus ujian gerbang surga pertama. Seluruh prosesnya sangat membosankan. Huang Suansin Seorang pemuda dari alam dewa kuno datang ke Suansin. Sansekerta Sufang mengamati orang ini dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan segera merasakan aura familiar. Dia memutuskan bahwa orang ini memang orang Sansekerta dari alam dewa kuno. Suansin berkata dengan acu tak acu, ada apa, Fan Su? Pemuda bernama Fan Su berkata dengan anggun, kamu berasal dari klan ilahi Phoenix Kuno. Bagaimana kamu bisa merendahkan dirimu sendiri dan mengasosiasikan dirimu dengan orang-orang rendahan ini? Bahkan kami dari alam dewa kuno pun malu padamu. Kembalilah ke tempat asalmu. Kata-kata Fan Su setara dengan memasukkan semua jenius dari alam dewa kuno, yang segera menarik tatapan marah. 2139 Fan Su mencibir, Aku pikir kamu begitu mulia, Suansin. Aku tidak menyangka kamu menjadi wanita rendahan. Kamu rela merendahkan dirimu sendiri dan bergaul dengan semut. Enyah. Sufang berteriak dengan dominan. Wajah Fan Su menjadi gelap. An, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Saya tahu Anda berasal dari bahasa Sansekerta alam dewa kuno. Anda hanya mencoba memprovokasi saya dengan mempermalukan mitra dao saya sehingga Anda dapat membalas bahasa Sansekerta alam dewa surga Brahma. Badut, kamu berhasil. Kamu telah menarik perhatianku. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku tidak keberatan membunuhmu. Sufang memahami pikiran Fan Su dan berkata dengan dingin. Jika Fan Su menantangnya secara langsung, Sufang tidak akan mencoba membunuhnya. Namun, dia telah melanggar tabu Sufang dengan mempermalukan Suansin. Sufang tidak keberatan membunuhnya jika dia bisa menemukan peluang yang tepat. Saya pernah mendengar bahwa Anda sangat sombong, semut. Saya akhirnya melihatnya sendiri. Tidak perlu menunggu sampai masa depan. Akan ada banyak peluang untuk bertarung selama ujian tujuh gerbang surga. Saya, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Wajah tampan Fan Su menunjukkan senyuman muram, lalu dia pergi karena malu. Suansin berkata, Sufang, aku telah merepotkanmu. Nanti akan ada masalah yang lebih besar. Tidak apa-apa, aku di sini. Nada suara Sufang tegas. Hati Suansin, yang awalnya sedikit gugup, langsung menjadi tenang. Respons dominan Sufang terhadap kejeniusan ras dewa kuno dari alam dewa kuno mengubah kesan para jenius dalam daftar emas primordial chaos terhadap dirinya. Apa yang disebut daftar emas kekacauan primordial dibuat oleh keberadaan yang tiada taranya untuk melindungi para jenius yang tiada taranya. Para jenius yang membutuhkan perlindungan biasanya terlahir biasa-biasa saja, tetapi bakat kultivasi mereka tidak ada bandingannya. Para jenius dalam daftar emas kekacauan primordial ini tidak hanya memusuhi para jenius dari alam dewa kuno, tetapi juga alam dewa kuno. Pada saat ini, sikap dominan Sufang terhadap bahasa sansekerta dari alam dewa kuno membuat mereka sangat bahagia dan lega. Wah gelombang! Serangkaian seruan terdengar. Ternyata dia adalah seorang jenius yang, pada ujian pertama gerbang surga, menyebabkan busur cahaya emas melebar hingga diameter 3000 meter, membuka seluruh gerbang surga untuknya. Gerbang surga pertama menguji usia para jenius. 10 juta tahun adalah batasnya, dan gerbang surga dapat melepaskan busur cahaya sepanjang 10 sang. Jika seseorang berumur 1 juta tahun, panjang busur cahayanya akan menjadi 300 sang. Jenius ini mampu membuat gerbang surga mengeluarkan busur cahaya yang panjangnya ribuan kaki. Ini hanya berarti satu hal. Orang ini baru berusia 100 ribu tahun. Para jenius yang memiliki kualifikasi untuk memasuki istana surgawi primordius semuanya adalah para elit muda yang luar biasa dari surga yang tak ada habisnya. Yang terendah adalah kaisar dewa tingkat atas dan yang tertinggi adalah dewa agung tingkat atas. Bahkan ada beberapa yang melintasi alam dewa agung. Dewa sejati biasa membutuhkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta tahun untuk mencapai alam kaisar ilahi. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam hirarki bahkan lebih lama, dan itu berdasarkan premis bahwa tidak ada belenggu budidaya dan sumber daya budidaya yang memadai. Jenius ini hanya menggunakan waktu lebih dari 100 ribu tahun, dan budidayanya adalah eksistensi yang kuat di surga kesembilan dari alam dewa tertinggi. Dapat dilihat betapa menakjubkannya bakat kultivasinya. Untuk memiliki kultivasi yang luar biasa di usia yang begitu muda, semua jenius, termasuk penguasa wilayah, mau tidak mau berpikir bahwa orang ini adalah monster. Sufang tidak terlalu terkejut, karena jenius ini tidak lain adalah harta karun surgawi. Tampaknya Tian Bao mendapat kekayaan besar setelah datang ke alam semesta. Namun, itu sudah cukup untuk melihat betapa luar biasa kaisar Tian Bao. Sufang merasakan gelombang kekaguman yang tulus terhadap kaisar Tian Bao. Lalu, Sufang mengangkat alisnya. Setelah ujian ini, Tian Bao pasti akan memukau dunia. Tidak mudah untuk membuatnya tunduk. Pada saat ini, roh asli roh ki dharma ungu, Ahzi, berkata, Guru, jangan khawatir. Dengan Ahzi di sini, Tian Bao tidak akan bisa berbuat banyak. Tidak peduli betapa kuatnya dia sekarang, dia masih merupakan alat ilahi. Sufang tersenyum malu. Bagaimana dia bisa melupakan roh ki dharma ungu? Ujian pertama gerbang surga berlangsung selama setengah bulan. Selama ini, Sun Ki juga lulus ujian. Waktu kultifasinya hanya tiga juta tahun, yang dianggap luar biasa di antara banyak orang jenius. Akhirnya, giliran para jenius di peringkat emas hunyuan. Suansin, aku pergi dulu. Sufang berkata pada Suansin. Pergilah, biarkan alam semesta melihat bakatmu yang tiada taraf. Suansin menganggup dan tersenyum. Suansin tahu betul bahwa pasangannya memiliki bakat kultifasi yang menantang surga dan keberuntungan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia ambisius dan kejam. Satu-satunya kelemahan adalah kelahirannya. Pergolakan langit dan bumi membawa malapetaka bagi alam semesta. Namun, bagi Sufang, ini adalah kesempatan untuk bangkit melawan langit. Tes masuk Yuan Tiamong adalah panggung bagi para jenius untuk menunjukkan bakat mereka. Suansin tentu saja berharap Sufang dapat menunjukkan bakatnya yang tiada taraf dan menarik perhatian alam semesta. Suansin tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Tapi, tujuannya adalah untuk bersama Sufang dan mampu mengikuti jejak Sufang. Itu sudah cukup. Sufang datang ke gerbang surga pertama dan berdiri diam. Kidarahnya membuat busur cahaya keemasan yang dilepaskan oleh gerbang surga panjangnya hampir 10 ribu kaki, tapi itu sedikit lebih rendah daripada harta karun surgawi. Itu karena Sufang sering berkultivasi di Time Calf Abode. Total waktu yang dia habiskan hampir 200 ribu tahun. Namun, hasil seperti itu masih sangat mengejutkan. Itu menarik perhatian banyak orang jenius dan tuan. Ji Woo Ji, Yin Bu Ji dan para jenius lainnya dari klan ilahi kuno tidak terlihat baik dan mereka merasa frustrasi. Hal ini terutama berlaku untuk Ji Woo Ji. Dalam hal kekuatan sejati dan bakat kultivasi, dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Sufang. Namun, kekuatan dan bakatnya terakumulasi setelah 6 kali berkultivasi. Sufang telah berkultivasi kurang dari 200 ribu tahun dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Penguasa domain kubah biru, penguasa domain star below, dan yang lainnya sedang mengawasi dari luar. Suan Lingzi, Master Kun Su dan yang lainnya juga ada di sana. Meskipun mereka sudah mengetahui usia Sufang, hasil tes gerbang surga pertama Sufang masih mengejutkan dan mengasihkan. Sufang melangkah melewati gerbang surga dan sampai ke alun-alun yang dibentuk oleh formasi susunan di depan gerbang surga kedua. Kamu memang tidak buruk, tapi kamu jauh dari cukup untuk menjadi tuanku. Suara roh primordial terdengar, itu adalah harta karun surgawi. Ini hanya ujian gerbang surga yang pertama. Bukan apa-apa, jawab Sufang acuh tak acuh. Para jenius di primordial Chaos Golden Roll lulus ujian gerbang surga pertama 6 kali berturut-turut. Namun, ada yang tidak beres saat ujian jiwuji. Setelah dia memasukkan kidarahnya ke dalam gerbang surga, cahaya kemasan di gerbang surga segera menghilang dan tidak mengembun menjadi busur cahaya. Gerbang surga juga tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Cahaya ilahi jiwuji berubah seketika. Apa yang sedang terjadi? Alun-alun sedang gempar. Pria parubaya dari Yuan Tiangong berkata dengan acuh tak acuh, gerbang surga belum terbuka. Dihilangkan. Dihilangkan. Jiwuji terhuyung dan wajahnya langsung memucat. Para jenius di alun-alun dan para penggarap kuat di luar semuanya terkejut dan terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa ujian istana juga akan menghilangkan orang-orang jenius. Tidak ada yang menyangka bahwa orang jenius nomor satu dari rakyat ji akan tersingkir. Dia terkenal di seluruh alam semesta, namun dia tersingkir pada ujian gerbang surga pertama untuk memasuki istana. Jiwuji berteriak dengan dingin, ini tidak adil. Hanya suara agung Kaisar Dao yang terdengar, kamu telah mengembangkan teknik sembilan reinkarnasi dan telah berkultivasi selama enam masa kehidupan. Tes gerbang surga telah menghitung usia enam masa hidupmu, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki Yuan Tiangong. Bagaimana apakah ini tidak adil? Monster tua yang telah berkultivasi selama enam masa kehidupan bersaing dengan generasi muda yang telah berkultivasi selama puluhan atau bahkan jutaan tahun. Ini yang saya sebut tidak adil. Yuan Tiangong tidak membutuhkan orang jenius sepertimu. Pergi. Begitu hanya Kaisar Dao yang selesai berbicara, aura ilahi menyapu Jiwuji dan mengirimnya terbang ke kehampaan di luar alun-alun. Of. Jiwuji kaget dan marah. Pada saat yang sama, dia sangat malu dan kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah dan pingsan. Jadi bagaimana jika orang ji tidak memasuki Yuan Tiangong? Kaisar. Rakyat ji tidak punya kaisar, kan? Leluhur pertama rakyat ji muncul di samping Jiwuji dan membawanya kembali ke dalam tubuhnya. Lalu, dia pergi dengan marah. Tersingkirnya Jiwuji membuat semua jenius menjadi sangat gugup. Baru sekarang mereka menyadari bahwa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian gerbang surga tidak berarti mereka bisa tenang. Masih ada kemungkinan mereka bisa tersingkir. Setelah semua jenius di Primal Chaos Golden Roll menyelesaikan ujian mereka, tibalah waktunya bagi para jenius dari alam dewa kuno. Semua jenius ini masih sangat muda, tetapi tidak satupun dari mereka yang melampaui Tian Bao. Bahkan pemuda tampan dan luar biasa bernama di Yuan telah berkultivasi selama lebih dari satu juta tahun. Tes Suan Xin menimbulkan kegemparan. Usianya kurang dari 500 ribu tahun, berada di urutan kedua setelah Tian Bao dan Su Fang. Cukup mengejutkan. Orang terakhir yang tiba di gerbang surga pertama adalah seorang wanita berjubah hitam. Dia tampak cukup misterius. Hasil tesnya bahkan lebih mengejutkan. Suan guang emas yang dilepaskan oleh gerbang surga telah memadatkan busur cahaya yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Ini berarti usianya kurang dari 100 ribu tahun. Dalam sekejap, wanita misterius ini menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang berspekulasi tentang asal-usulnya. Su Fang memandang wanita berpakaian hitam itu, dan ada ledakan di kepalanya. Dewi Luo Tiba-tiba Dewi Luo juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Yuan Tianong. Setiap adegan yang dia alami dicermin penghakiman dunia ilusi kekecewaan mengalir di benak Su Fang. Hati Su Fang dipenuhi kekecewaan dan kepahitan. Suan Xin dan Su Fang memiliki pengalaman kultifasi ganda yin dan yang. Dia seperti menyatu dengan Su Fang. Dia segera merasakan perubahan emosi Su Fang dan merasa bingung. Su Fang, apakah kamu mengenalnya? Saya bersedia. Su Fang menguatkan dirinya dan menjawab, menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Dewi Luo, mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, mereka tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Dunia ilusi hanyalah dunia ilusi. Dia hanya bisa menganggapnya sebagai mimpi musim semi. Begitu dia bangun, semuanya akan berakhir. 2.140 Ujian Gerbang Surga Pertama Telah Berakhir Peringkat para jenius tercantum di daftar emas di langit di atas istana besar. Orang pertama adalah Dewi Luo. Yang kedua adalah harta karun surgawi. Su Fang berada di peringkat ketiga, dan Suan Xin berada di peringkat kedua belas. Gerbang Surga Pertama menguji usia seseorang, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Meski hasil tes tidak mewakili pencapaian seseorang di masa depan, namun terkait dengan skor keseluruhan. Pemeringkatan di gold roll membuat semua orang jenius gelisah. Para ahli dari delapan kekuatan bahkan lebih gugup daripada para jenius yang memasuki istana untuk mengikuti ujian, sehingga ujian Gerbang Surga Kedua mendapat banyak perhatian. Pria parubaya dari Yuan Tiamong muncul di alun-alun di depan Gerbang Surga Kedua. Ujian Gerbang Surga Kedua adalah bakat. Banyak orang jenius yang tampak seperti sudah menduga hal ini. Siapa yang tahu? Pria parubaya itu melanjutkan, ujian Gerbang Surga Kedua bukanlah bakat atau bakat kultifasi seperti yang Anda bayangkan, tetapi bakat kultifasi bawaan yang dimiliki sejak lahir oleh para kultifator. Semua bakat yang diperoleh, baik itu konsumsi harta karun roh langit dan bumi atau pengembangan teknik tertinggi, tidak dihitung. Bahkan jika kejeniusan orang Ji yang tersingkir di Gerbang Surga pertama melampaui usia, bakat yang diperoleh melalui enam masa kultifasi dan teknik kelahiran kembali sembilan revolusi tidak berguna dalam ujian ini. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Jika bakat bawaan kalian tidak mencukupi, akan sulit bagi kalian untuk lulus ujian ini tidak peduli seberapa bagus bakat kultifasi kalian. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara. Para jenius di Alun-Alun sedang gempar. Mereka tidak menyangka yang disebut bakat akan menjadi seperti ini. Kami berada dalam masalah besar sekarang. Su Fang juga tidak menyangka ujian Gerbang Surga kedua akan seperti ini. Bakat Bakat kultifasi bawaan Su Fang paling banyak adalah seorang kultifator dunia kecil, dan dia hampir gagal menjadi seorang kultifator saat itu. Dia mampu mencapai ketinggiannya saat ini karena sembilan yang sembilan perubahan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, roh kidharma ungu, cermin suci asal, dan harta karun roh serta harta karun dharma lainnya. Dia juga memiliki dao heart yang sangat tangguh. Jika mereka mengikuti ujian Gerbang Surga Kedua, Su Fang akan berada dalam bahaya besar. Dia mungkin tersingkir di Gerbang Surga Kedua seperti Ji Woo Ji. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Su Fang kacau. Su Fang adalah seorang kultifator yang muncul dari dunia besar. Dalam hal bakat alami, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para jenius tak tertandingi dari berbagai dunia. Penguasa domain kubah biru juga sangat cemas. Hasil Su Fang berhubungan langsung dengan kuota mereka untuk masuk ke Yuan Tiamong. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Suan Lingzi mendengus dan berkata, tes semacam ini benar-benar tidak adil. Bagaimana keberadaan tertinggi Yuan Tiamong bisa menguji seorang jenius dengan cara ini? Para ahli lain dari kekuatan wilayah bintang lain juga berdiskusi, merasa bahwa itu tidak adil. Bakat bawaan adalah fondasi seorang kultifator. Tidak peduli berapa banyak keberuntungan yang diperoleh seseorang, itu tidak dapat mengubah bakat bawaannya. Hanya suara Kaisar Dao yang keluar dari kehampaan. Jika bakat seseorang kurang, bahkan jika mereka dapat mencapai puncaknya, itu tetap akan menjadi sebuah kastil di udara. Oleh karena itu, bakat sangatlah penting bagi setiap kultifator. Ujian Yuan Tiamong untuk memasuki istana kekaisaran diputuskan setelah diskusi berulang kali antara semua yang mulia penguasa. Jika ada yang berani berbicara lagi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Hanya suara Kaisar Dao, penuh dengan niat membunuh, yang bergema di benak semua orang. Semua diskusi tiba-tiba terhenti. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun untuk menyinggung martabat yang mulia penguasa. Su Fang, apapun hasilnya, aku akan bersamamu. Su Hansin mengirimkan roh primordialnya kepada Su Fang. Dia dilahirkan di dunia yang besar, dan pencapaiannya terutama disebabkan oleh tubuh asli Ice Phoenix. Bakatnya jelas tidak sebaik para jenius yang terlahir sebagai bangsawan. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, bakat Su Hansin jelas jauh lebih tinggi. Kami hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika kami benar-benar tersingkir, tidak ada yang bisa mengubahnya. Su Fang menjawab dengan senyum masam. Dia mengira setidaknya dia bisa masuk seribu teratas dan mendapatkan 10 ribu kuota untuk masuk ke Yuan Tiamong. Dia tidak menyangka surga kedua akan diuji sedemikian rupa. Jalan masuk ke Yuan Tiamong mungkin akan diblokir total, apalagi mendapatkan kuota. Para jenius yang terlahir rendah hati itu tidak terlihat baik. Tes bakat jelas merugikan mereka. Para jenius ini secara alami memiliki bakat bawaan yang luar biasa, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan mereka yang dilahirkan dalam kekuatan yang kuat, terutama para jenius yang tak tertandingi dari klan dewa kuno. Antara lain, para jenius yang terlahir sebagai bangsawan itu memiliki orang tua dengan bakat yang luar biasa. Hal ini menentukan bahwa mereka dilahirkan dengan bakat bawaan yang tidak dimiliki orang biasa. Terlebih lagi, para jenius ini diberi nutrisi oleh segala macam harta karun alam dan pil ketika mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Para jenius yang terlahir rendah hati tidak bisa dibandingkan sama sekali. Kenyataannya sangat kejam. Sepertinya sebagian orang dilahirkan dalam keluarga kerajaan, sementara sebagian besar orang dilahirkan dalam keluarga biasa. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengubah bawaan lahir mereka. Tes Gerbang Surga Kedua akan secara otomatis melepaskan suan guang untuk menguji bakat Anda. Ini akan menunjukkan warna cahaya bakat yang berbeda. Total ada tujuh warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Merah adalah yang terendah, dan ungu adalah yang tertinggi. Mari kita mulai. Ujian Gerbang Surga Kedua akan dimulai dengan para jenius di dunia dewa kuno. Tria parubaya itu melambaikan tangannya. Seorang jenius dari empat klan binatang mitologis di dunia dewa kuno berjalan dengan bangga ke Gerbang Surga Kedua dan berdiri diam. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke gerbang. Sinar emas suan guang mengalir dari telapak tangannya ke tubuh si jenius. Sesaat kemudian, suan guang biru mekar dari tubuh si jenius dan tersedot ke dalam gerbang. Gerbangnya terbuka lebih dari setengah. Jenius mudah melewati gerbang dan sampai ke ruang persegi di depan gerbang surga ketiga. Cahaya bakat jenius ini berwarna biru, nomor dua setelah ungu tertinggi. Jelas sekali bahwa bakat bawaannya luar biasa. Selanjutnya, para jenius dari dunia dewa kuno lulus ujian Gerbang Surga Kedua. Para jenius dari dunia dewa kuno ini semuanya sangat berbakat. Yang terendah berwarna biru muda, dan yang tertinggi berwarna ungu. Hal ini membuat para jenius lainnya merasa tertekan, dan mereka semua terdiam. Fansu terbang keluar. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu perjuangkan. Apa yang aku miliki sejak lahir, kamu harus bekerja keras sepanjang hidupmu. Kamu bahkan mungkin tidak mendapatkannya. Bagaimana Anda membandingkannya? Menatap Sufang, mata Fansu penuh dengan penghinaan. Meskipun para jenius dari dunia dewa kuno marah, mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Apa yang dikatakan Fansu memang benar. Dao surgawi sangat tidak adil. Siapa yang bisa melawan surga dan mengubah nasib mereka? Fansu memang berhak menjadi sombong. Cahaya bakatnya sangat mengejutkan. Warnanya ungu tua. Lalu, ada pemuda luar biasa bernama Di Yuan. Hasil tesnya bahkan lebih mengejutkan. Cahaya bakat bawaan yang dia pancarkan secara mengejutkan berwarna ungu kemasan. Itu misterius, mendalam, dan membawa jenis bangsawan yang tak tertandingi. Cahaya ungu kemasan padam. Gerbang surga berguncang dan terbuka untuknya. Pemandangan seperti itu membuat semua orang terkejut, dan mereka semua mulai menebak asal-usul Di Yuan. Roh-roh dunia Raja Pelangi Emas berbicara dari dunia batin Su Fang. Orang ini tidak sederhana. Jika aku tidak salah, dia pasti berasal dari orang-orang kekaisaran yang paling kuat dan misterius di dunia dewa kuno. Legenda mengatakan bahwa orang-orang kekaisaran adalah orang-orang yang mengendalikan Dao Surgawi. Orang-orang kekaisaran yang mengendalikan Dao Surgawi. Su Fang terkejut. Di Yuan ini memiliki garis keturunan seperti itu. Dari segi bakat, siapa yang bisa menandinginya? Nak, jangan seperti monster tua yang berpura-pura menjadi jenius muda di masyarakat Ji. Kamu tersingkir dalam ujian Gerbang Surga Kedua. Aku masih mengandalkanmu untuk menerobos belenggu langit dan bumi dan melampaui langit. Su Fang berkata tanpa daya, saya tidak bisa mengubah bakat saya. Saya hanya bisa pasrah pada takdir. Raja Pelangi Emas tertawa aneh. Menyerah pada takdir, itu tidak seperti kamu. Saat ini, Dewi Luo terbang ke Gerbang Surga Kedua. Raja Pelangi Emas berkata, aku ingin tahu bakat seperti apa yang dimiliki gadis kecil dari luar angkasa ini. Su Fang memandang Dewi Luo dengan ekspresi rumit. Aneh, dia sudah mendapatkan Piercing Sun Golden Rainbow. Kenapa dia tidak pergi ke Gunung Layak Surgawi? Mungkin dia merasa bahwa kultifasinya tidak cukup tinggi. Dia berencana untuk berkultifasi di Yuan Tiamong dan memasuki Gunung Layak Surgawi ketika dia memiliki keyakinan penuh. Lagi pula, Gunung Layak Surgawi tidaklah mudah untuk dimasuki. Bahkan dengan Piercing Sun Golden Rainbow, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang biasa. Saya hampir kehilangan nyawa saya saat itu. Aneh. Karena seseorang bisa memasuki Gunung Layak Surgawi dengan Pelangi Emas Matahari yang menusuk dan menemukan alasan perubahan di langit dan bumi, mengapa makhluk tertinggi itu menciptakan Yuan Tiamong dan memilih para jenius? Asal usul gadis kecil ini misterius. Pasti ada sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu. Masalah Gunung Surgawi jelas tidak sesederhana yang kau kira. Dewi Luo memperoleh tempat pertama dalam ujian gerbang surga pertama. Sekarang dia mengikuti tes gerbang surga kedua, dia segera menarik perhatian semua orang. Bahkan beberapa mata tak terlihat sedang mengawasinya. Tidak ada yang mengira tangan kanan Dewi Luo akan mendorong gerbang surga. Gerbang surga kedua sebenarnya terbuka dengan suara keras. Dewi Luo melangkah maju tanpa halangan apapun. Semudah makan atau minum. Semua orang kaget dan heran. Pria parubaya dari Yuan Tiamong juga terkejut. Saat dia hendak meminta Dewi Luo untuk mengikuti tes lagi, hanya suara roh primordial Dao Di yang terdengar. Gadis ini lulus dengan nilai tertinggi. Mata dalam pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan. Su Fang tahu betul mengapa Dewi Luo berada dalam kondisi seperti itu selama ujian gerbang surga kedua. Itu karena Dewi Luo datang dari luar angkasa. Bakatnya di gerbang surga kedua sungguh tak terduga. Semua orang berspekulasi tentang asal-usul Dewi Luo. Bahkan di Yuan, yang tidak merasa terganggu selama ini, dengan hati-hati mengukur Dewi Luo. Tes gerbang surga kedua berjalan dengan tertib. Segera, giliran Suan Sin. Dia sangat gugup. Bahkan banyak tokoh kuat dari klan kuno Phoenix Suci merasa gugup. Bagaimanapun, Suan Sin berasal dari dunia luar. Dalam hal bakat, dia jelas jauh lebih rendah daripada para jenius dari alam lain. Jika dia tersingkir di gerbang surga kedua, kemana perginya martabat klan kuno Phoenix Suci. Melihat mata Su Fang yang tenang, Suan Sin menjadi tenang. Dia mengulurkan tangan dan menekankan tangan kanannya ke gerbang surga. Suan guang emas yang mempesona memasuki tubuhnya. Saat berikutnya, Suan guang ungu tebal keluar dari tubuh Suan Sin. Itu membawa aura sakral dan mulia. Ledakan. Gerbang surga terbuka sepenuhnya. Hasil tersebut melampaui para jenius lainnya dari dunia dewa kuno dan berada di urutan kedua setelah di Yuan.